Bab 251. Tiga kata itu membungkam para bangsawan, hanya Cecil yang menyadari situasinya. Yang benar adalah bahwa setelah elemen Nuh terungkap, mereka telah secara aktif menyelidiki keberadaannya tanpa dapat menemukan petunjuk apapun. Nuh sepertinya telah menghilang. Dia belum kembali ke tempat tinggal sewaannya dan akademi dan token pemburu tidak dapat menunjukkan lokasinya dengan tepat. Mereka berada di cincin ruang atau rusak. Tades menambahkan dengan kepala menunduk, dia benar-benar tidak siap untuk situasi seperti itu terjadi. Dia telah memberinu banyak sumber daya dan merahasiakan identitasnya, dia benar-benar tidak bisa memahami tindakannya. Secara umum, istilahnya adalah yang terbaik yang seorang kultifator dapat berharap untuk menemukan di negara itu, benar-benar tidak ada yang mau memberikan begitu banyak kepada seorang kultifator mandiri. Huff, bagaimana kita tahu jika kamu mengatakan yang sebenarnya? Katakan saja kamu benar-benar tidak tahu tentang identitas aslinya, bagaimana kita bisa yakin bahwa kamu tidak menyembunyikannya sekarang karena informasi ini diketahui secara luas? Ian mendesak, dia tidak akan melepaskan kesempatan itu begitu cepat. Saat itu, Cecil melangkah maju. Divisi keluarga kami mengadakan pertemuan tentang itu. Kami telah memutuskan untuk membiarkan bangsawan yang bersedia bergabung dengan penyelidikan dinasti kerajaan. Para bangsawan terkejut dengan pernyataan itu. Mengizinkan keluarga bangsawan untuk bergabung dalam penyelidikan resmi royals sangat penting di banyak pihak. Mereka tidak hanya dapat membuktikan ketidakbersalahan mereka di depan para saksi, mereka juga dapat memuaskan kebutuhan akan informasi para bangsawan. Ian, Fred, dan Meredith tidak begitu senang dengan istilah-istilah itu tetapi Thomas sangat gembira. Jika itu masalahnya, aku bersedia mengikuti dinasti kerajaan dalam mencari cucuku. Katanya, melakukan haluan dalam. Mau bagaimana lagi, Thomas hanyalah patriar keluarga bangsawan berukuran sedang, kekuatannya sendiri tidak bisa membuat royals bergeming, dia lebih dari senang menerima persyaratan itu. Tujuannya adalah untuk mengungkap keberadaan semua ahli warisnya yang hilang, ia memiliki lebih banyak kehilangan daripada siapapun. Cecil menganggup ke Thomas dan melambaikan tangan ke arah seperempat tertentu di dalam ibu kota. Kalau begitu, Tuan Balfan, saya yakin Anda akan tertarik pada apa yang dikatakan tuannya tentang dia. Ungkapannya memancing perhatian para bangsawan lain yang diam-diam mengikuti kedua royals menuju tempat tinggal Nuh sebelumnya. Mereka tiba di sebuah bangunan yang relatif sederhana tetapi yang menampilkan kepadatan tinggi, breat, di mata Thomas tempat itu sudah sangat mewah. Cecil mengambil token dari cincin luar angkasanya dan dia menggunakannya untuk membuka flat tertentu. Flat itu terdiri dari satu ruangan besar di mana seorang pembudidaya lusuh sedang tidur. Aku harus memperingatkanmu, orang ini memiliki lautan kesadaran yang pecah, satu-satunya informasi yang dapat dia simpan adalah mengenai metode tulisannya. Cecil memperingatkan para bangsawan dan memasuki ruangan, mengetuk ringan bahu Ivor untuk membangunkannya. Butuh waktu beberapa saat bagi mata Ivor untuk membuka dan mendapatkan kejelasan, tampaknya benar-benar pikirannya mencapai batasnya. Anda lagi. Itu adalah kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya, tampaknya Royal sudah menanyainya. Maukah kamu menceritakan apa yang kamu katakan padaku beberapa hari yang lalu kepada para tuan ini? Sikap Cecil sopan, dia bahkan mengeluarkan sebotol anggur dan menyerahkannya kepadanya. Apa yang kita bicarakan beberapa hari yang lalu? Ivor mengambil kendi itu dan mulai minum, mengungkapkan kebingungannya tentang topik itu. Muridmu, fans, ceritakan semua yang kamu tahu. Kata Tades. Meh. Ivor butuh waktu lama untuk menyortir pikirannya. Dia adalah anak yang berbakat, salah satu yang paling menonjol dalam metode penempaan elemental. Jujur, hidupnya pasti tragis baginya untuk memiliki mental yang kuat. Kata-kata Ivor membuat para penggarap di ruangan berbalik ke arah Thomas yang hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dia tahu bahwa kehidupan penuh tidak mudah, tetapi dia hanya tidak ada alasan untuk memberinya hak istimewa. Juga, begitu bakatnya ditemukan, ibunya bunuh diri untuk berhenti menjadi beban bagi putranya, Thomas hanya bisa mengutuk seberapa cepat peristiwa itu terjadi. Ya, hidupnya tidak mudah. Apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Thomas mengubah fokus pembicaraan. Tidak tahu, dia hanya datang dan pergi sesukanya, dia tidak pernah memberitahuku di mana atau mengapa. Oh, sekarang aku mengerti. Kamu telah kehilangan dia. Ivor menggelengkan kepalanya ketika kesadaran menyadarinya dan dia tidak bisa menahan tawa nyaring. Hahaha, bocah itu adalah penyihir paling berbakat dalam sejarah negara ini dan kamu benar-benar berhasil kehilangan dia. Sungguh lelucon. Ivor terus tertawa tetapi terpaksa berhenti karena gelombang rasa sakit yang dikirim pikirannya kepadanya. Tades mendekatinya untuk berbicara dengan suara lembut. Muridmu telah meninggalkanmu di sini. Apakah kamu tidak ingin menemukannya dan bertanya kepadanya mengapa? Namun, Ivor hanya lebih banyak tertawa mendengar kata-kata itu. Haha, siapa yang peduli padaku? Aku hanya seorang pembudidaya yang sia-sia dan aku sudah menyerahkan semua pengetahuanku kepadanya. Sebenarnya menghibur mengetahui bahwa dia bersedia meninggalkan orang-orang yang dekat dengannya. Kamu tidak akan pernah menemukan seseorang dengan itu karakter. Saya dapat memastikan kelangsungan metode saya sekarang. Kata-kata Ivor membuat ekspresi para penggarap di ruangan itu menjadi gelap. Tidak bisakah kita memeriksa lautan kesadarannya saja? Fred bertanya kepada orang-orang di sekitarnya tetapi Cecil menggelengkan kepalanya. Lingkungan mentalnya hampir sepenuhnya retak, kita akan menghancurkannya begitu kita mencoba memeriksanya. Keheningan jatuh di kamar, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana mendekati Ivor. Pada saat itulah Ian mendengus dan mengalihkan perhatiannya ke Cecil. Dia jelas menghalangi penyelidikan keluarga kerajaan, apa yang akan kamu lakukan? Cecil memahami makna dibalik kata-katanya dan memfokuskan energi mentalnya pada pikiran Ivor. Tindakan itu hanya berlangsung sesaat tetapi pikiran Ivor tidak bisa menahan tekanan yang terpancar dari Cecil dan pecah, membuat kesadaran Ivor lenyap di dunia. Cahaya di mata Ivor menghilang dan dia jatuh kembali ke sofa tempat dia duduk, menumpahkan anggur ke dalam toples di mana-mana. Ivor sudah mati. Apakah dia satu-satunya petunjukmu? Thomas bertanya dengan gamblang, kematian seorang kultifator sebenarnya bukan masalah besar. Tades menjawabnya dengan tatapan yang masih tertuju pada mayat Ivor. Tidak, kita akan pergi ke tanah warisan Sosti selanjutnya. Bagian bawah formulir. Bab 252. Dalam domen keluarga Sosti, ada dimensi terpisah yang diciptakan oleh seorang kultifator yang kuat. Informasi tentang kultifator itu sebagian besar telah hilang karena berlalunya waktu, satu-satunya hal yang diketahui adalah gelarnya dan tingkat kultifasi yang ia miliki pada waktu itu. Ada sepotong informasi lain yang dapat ditentukan tentang dimensi itu, meskipun memberikan hadiah kepada siapapun yang layak, warisan sejati disediakan untuk satu ahli waris tunggal. Tidak ada yang tahu bahwa warisan telah diklaim beberapa waktu lalu oleh seorang wanita muda dengan sikap liar. Di dalam tanah warisan, dilapisan ketiga dari dimensi yang terpisah. June mengayunkan tombaknya yang dikelilingi gerombolan binatang ajaib. Binatang-binatang itu masing-masing dari jenis yang berbeda dan mereka tampaknya memiliki tubuh halus, mereka jelas merupakan ciptaan dimensi. June menusuk kepala tikus tanah, lalu dia menendang ke arah ular yang datang dari belakangnya. Setiap serangannya membunuh seekor binatang buas dalam satu serangan dan mereka semua binatang buas di puncak peringkat ketiga. Setelah melihat bahwa jumlah binatang buas tidak berkurang tidak peduli berapa banyak dari mereka yang dia bunuh, June menikam tombaknya di tanah, menyuntikkan semua energi mentalnya ke dalamnya. Tombak melepaskan percikan yang tak terhitung jumlahnya di medan palsu yang kemudian meledak di sekelilingnya, menciptakan badai petir yang menghancurkan pengepungan binatang ajaib. June mendukung dirinya dengan senjata, dia terengah-engah dan kulitnya pucat, mantra terakhir itu telah membuatnya kelelahan. Kamu akhirnya terbiasa dengan tubuh barumu tapi lautan kesadaranmu masih terlalu lemah, itu tidak bisa mengungkapkan kekuatan sebenarnya dari mantraku. Guntur eksentrik ada di udara di atasnya, dia telah hati-hati menyaksikan pertempuran ahli warisnya. Itu semua berkat master eksentrik, tubuhku masih akan berada di peringkat ketiga jika bukan karena metode penyempurnaanmu yang luar biasa. June membungkuk pada petani tua yang melayang-layang di udara. Metode penyempurnaan hanya bagian terakhir dari proses. Yang menakjubkan adalah tekad dan formasi yang telah aku buat secara pribadi. Kamu cukup beruntung, aku hanya bisa menciptakan metode penyempurnaan tubuh trutander ketika aku menjadi peringkat 5 kultifator. Anda masih sangat muda namun Anda sudah memiliki tubuh peringkat 4, saya harus mengatakan bahwa saya sedikit iri pada Anda. June tersenyum mendengar kata-kata tuannya dan membungkuk lagi. Dia benar-benar telah meningkat banyak sejak dia menjadi pewaris eksentrik tander. Tidak hanya semua kekayaan dari dimensi yang terpisah telah menjadi miliknya, tetapi dia juga telah mendapatkan akses ke puluhan mantra dan teknik elemen guntur, meningkatkan kecakapan pertempurannya dengan margin yang besar. Juga, guntur eksentrik telah menggunakan metode untuk secara paksa membawa tubuhnya di peringkat keempat, memberinya tubuh yang bisa meningkatkan kekuatan segala sesuatu yang menggunakan elemen guntur sebagai intinya. Tuanku benar-benar monster, dia secara pribadi telah menciptakan formasi yang mampu meniru kesengsaraan nyeri sehingga segera memperbaiki tubuh peringkat 4. Aku ingin tahu seberapa kuat dia saat itu. Dia benar-benar tidak bisa lebih bahagia. Dia memiliki banyak sekali kekayaan, teknik, mantra, dan bahkan seorang guru pribadi yang membimbing pelatihannya dan membantunya dalam terobosan, masa depannya tidak pernah lebih cerah. Dan semua ini karena dia. Suasana hati June berubah masam ketika dia memikirkan Nuh. Dimensi terpisah menyimpan semua informasi tentang berbagai cobaan, dia telah menyaksikan pertempuran Nuh di lapisan kedua berkali-kali dan dia juga menyaksikan pemberontakannya melawan keluarganya di lapisan pertama. Saya pikir saya mengalami kesulitan. Keluarga saya hanya memaksa saya untuk menjadi kuat saat Anda berjuang melawan penindasan seluruh keluarga Anda dan masih berhasil menjadi lebih kuat dari saya. Kehendak Anda hanyalah di dunia yang berbeda. Tander eksentrik memperhatikan perubahan suasana hatinya dan mendarat di tanah tepat di depannya. Masih memikirkannya. Dia tahu apa yang mengganggu muridnya. Mereka telah bersama selama lebih dari satu tahun, dia telah belajar semua tentang June. Ya, kadang-kadang saya bertanya-tanya tentang seberapa gelap prospek saya sebelum saya tiba di sini. Warisan ini memberi saya cara untuk dengan mudah menjadi seorang pembudidaya peringkat 4 di masa depan dan telah memberi saya jauh lebih banyak daripada yang bisa diizinkan oleh Royals. Semua ini terima kasih padanya. Eksentrik menepuk pundaknya dan tersenyum padanya. Dia senang telah menemukan murid yang berbakat dan jujur, dia benar-benar berterima kasih kepada Nuh. Anak itu mungkin melakukan sesuatu yang tidak masuk akal atau menghukum orang tua untuk beberapa potong emas, kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Sebenarnya, kamu harus fokus pada dirimu sendiri, kita berdua tahu bahwa kamu tidak akan melampaui dia dengan mudah. Junae mengangguk, suasana hatinya sedikit membaik berkat kata-kata tuannya. Dia akan berbalik dan melanjutkan latihannya ketika eksentrik menghentikannya dan menyerahkan topi logam besar kepadanya. Pakai itu. Petik 2, petik 2. Eksentrik tersenyum kepadanya tetapi Junae hanya memandangi topi itu dengan kengganan. Tuan, aku benci topi. Aku tidak peduli, pakai itu. Petik 2, petik 2. Mereka saling memandang untuk waktu yang lama sebelum Junae menyerah dan akhirnya mengambil topinya. Yang benar adalah bahwa topi eksentrik adalah item bertulis khusus untuk pembudidaya elemen guntur. Namun, Junae benar-benar benci untuk memakainya saat dia bertarung. Tidak hanya itu menghalangi penglihatannya tetapi juga sulit untuk tetap di kepalanya selama berkelahi. Namun, guntur eksentrik tidak pernah menerima untuk menuliskan item yang berbeda untuknya dan dia dipaksa untuk belajar bagaimana bertarung mengenakan benda berat itu. Tuan, dengar, aku tahu topi itu hebat dan segalanya, tetapi tidak bisakah kamu menuliskan sesuatu yang berbeda. Aku tidak tahu, aku pribadi suka. Dia memotong kalimatnya karena dia memperhatikan bahwa sosok eksentrik sedang menatap langit-langit dengan alisnya berkerut. Apa itu? Eksentrik menatap langit-langit untuk waktu yang lama ketika gempa melanda seluruh lapisan. Menguasai Junae tidak tahu apa yang terjadi memanggil seorang tuannya. Eksentrik akhirnya mengalihkan pandangannya dari langit dan mengubahnya ke arah Juni. Dia menghela nafas dan ratusan tanda oranye berkumpul di sekelilingnya dan Junae. Sepertinya seseorang memaksa masuknya dimensi dan mereka benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukannya. Aku telah menunggu begitu banyak untuk pewaris yang pantas muncul dan surga hanya memberi saya sedikit lebih dari setahun bersamanya. Keberuntungan yang terkutuk Eksentrik menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat agar Rune membungkus Juni. Maaf, waktu kita bersama berakhir. Aku akan mentransfer segala sesuatu yang berharga di dalam perangkat penyimpananmu dan mengirimu sejauh mungkin dari para penyerbu. Amankan muridku. Tanda bersinar dalam cahaya oranye menyilaukan, membuat Juni menghilang di tempat. Bagian bawah formulir Bab 253 banding 253 Di atas pintu masuk tanah warisan, yang dikenal dekat kota Mosgrove. Delapan pembudidaya berdiri di udara, dengan hati-hati menyaksikan salah satu dari mereka mengirim Rune Coklat di Medan di bawah. Lima dari mereka berasal dari keluarga bangsawan yang berbeda sementara tiga dari mereka berasal dari dinasti kerajaan. Para bangsawan adalah Ian Udie, Fred Mulos, Meredith Ramgett, Thomas Balfan, dan Ken Sosti, yang terakhir telah bergabung dengan kelompok itu sejak penyelidikan melibatkan wilayah keluarganya. The Royals adalah Cecil, Thaddeus, dan wanita yang dengan paksa membuka tanah warisan. Hujan Rune Coklat keluar dari tangannya yang terentang dan dia menutup matanya untuk fokus pada tugas, para pembudidaya di sekitar sini menyaksikan dengan rasa hormat saat proses berlanjut. Statusnya tampaknya lebih unggul bahkan bagi Cecil karena dia berdiri dengan kepala menunduk di sisinya. Setelah beberapa jam, celah terbuka di medan yang menunjukkan dataran hijau yang tampaknya tak berujung dari dimensi yang terpisah. Wanita itu kemudian membuka matanya dan menghela nafas. Pintu masuknya terbuka dan sebagian besar tindakan pertahanan telah dihancurkan, hanya ada kemauan di dalam. Tujuh pembudidaya lainnya membungkuk ke arahnya dan Cecil secara pribadi menyatakan rasa terima kasihnya. Lady Etna, kekuatanmu yang luar biasa, tanah warisan yang begitu kuat tidak bisa bertahan beberapa jam di depanmu. Lady Etna mendengus mendengar kata-kata itu. Sebagian besar pekerjaan dilakukan pada saat yang telah berlalu sejak penciptaannya. Eksentrik Guntur adalah monster dengan dantian peringkat enam, ia menghususkan diri dalam rune dan formasi, aku tidak akan pernah bisa mendapatkan hasil ini dengan kekuatanku sendiri jika ribuan tahun tidak berlalu. Dia tanpa sadar menjawab sebelum melanjutkan dengan penjelasannya. Ingat, bahkan jika itu hanya memiliki sebagian kecil dari kekuatan sebelumnya, ini masih merupakan dimensi terpisah dari seorang ahli yang perkasa. Jangan mencoba untuk keluar sekaligus, hanya perlahan-lahan menghabiskan cadangannya. Aku akan pergi sekarang, aku sudah terlalu banyak kehilangan waktu dalam menyortir kekacauan Anda. Lady Etna menghilang dari tempatnya, tetapi para pembudidaya di sana masih membungku hormat. Yang benar adalah bahwa Cecil secara khusus meminta bantuannya untuk memasuki tanah warisan, dia hanya tidak memiliki kekuatan untuk memaksa pintu masuknya. Aku yang akan memimpin. Ken mengambil posisi garda depan, itu adalah domain keluarganya, dia tidak bisa membiarkan siapapun membimbingnya di dalam tanah warisan yang telah mereka jaga selama ratusan tahun. Kelompok tujuh memasuki lubang dan menemukan diri mereka di dataran hijau dengan langit oranya. Meskipun mereka semua adalah kultifator di jajaran heroik, mereka masih terkejut dengan luasnya ciptaan tersebut. Berdiri di dataran, ada seorang petani tua yang mengenakan topi yang sangat besar dan juga oranya yang mewah. Guntur eksentrik telah muncul begitu para penggarap memasuki dimensinya. Kamu pasti wasiat eksentrik senior, suatu kehormatan akhirnya bisa bertemu denganmu setelah bertahun-tahun. Ken membungku ke arah sosok eksentrik tetapi yang lain dalam kelompoknya tidak mengikuti teladannya, mereka tidak memiliki hubungan khusus dengannya sementara keluarga Sosti telah membangun kekayaannya di dimensi yang terpisah itu. Eksentrik mendengus dan membuka mulutnya untuk berbicara. Sangat menyenangkan melihat beberapa penyusup berbicara tentang kehormatan, apakah kamu datang untuk sumber daya dari dimensi saya? Ha, aku akan menghancurkan mereka sebelum menyerahkannya kepada kamu. Krune yang menyusun dimensi mulai berkedip dan mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan, sepertinya eksentrik siap untuk meledakkan seluruh dimensi. Pada saat itulah Thomas terbang di depan Ken dan membungku ke arah eksentrik, memohonnya dengan suara keras. Tuan Eksentrik Thunder tolong tunggu. Kami datang untuk menyelidiki masalah tentang pembukaan tanah warisan lima tahun yang lalu. Seluruh kelompok pembudidaya dari keluarga saya telah menghilang dan tidak ada jejaknya. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberitahu kami apa yang terjadi saat itu. Eksentrik tenggelam dalam pikirannya. Dia tahu persis keacara apa yang dia maksudkan tetapi dia agak bertentangan tentang menunjukkannya. Anak itu bukan murid saya, tetapi dia masih memberi saya pewaris. Saya juga harus membeli beberapa waktu di bulan Juni untuk keluar dari area dimensi dengan aman. Maafkan aku nak, muridku mendapat prioritas. Eksentrik menghela nafas, bahkan sebagai wasiat ia masih mempertahankan gerak tubuh manusianya. Aku bisa menyediakan itu tetapi kamu harus menutup dimensi sesudahnya, aku masih mencari pewaris. Sepakat. Cecil langsung menjawab dan eksentrik menghela nafas lagi sebelum membuat gerakan yang cukup dengan lengan kanannya. Tanda di medan bersinar dan beberapa gambar samar muncul. Mereka membayangkan sekelompok tentara dengan baju besi merah yang secara diam-diam melingkari seorang pemuda yang menderita dengan mata terpejam. Itulah saat ketika Nubaru saja keluar dari lapisan kedua dan sedang bertahan dalam transmisi mantra bentuk iblis. Bayangan itu kemudian bergerak dan menunjukkan kepada para penggarap pertempuran yang mengikuti peristiwa itu. Ada juga suara mereka, Thomas mau tidak mau mengerutkan alisnya mendengar percakapan Nuh dengan Lena. Kemudian, Nuh menggunakan bentuk iblis untuk pertama kalinya dan benar-benar menguasai ahli waris keluarga Balvan, mengambil semua mayat di cincin luar angkasa dan pergi ke arah tertentu. Sejenak keheningan mengikuti akhir gambar, para pembudidaya masih terkejut dengan apa yang mereka lihat. Tidak hanya bentuk iblis lengkap itu jelas kuat tetapi juga pemegangnya tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun, Nubaru berusia 15 tahun dalam pertempuran itu dan dia sudah sangat mahir dalam pertempuran, beberapa bangsawan tidak bisa membantu tetapi secara internal menggelengkan kepala melihat bakat seperti itu dipaksa untuk memberontak melawan keluarganya sendiri. Kuharap kau akan memaafkan keterusteranganku, Tuan Thomas. Meredit berbicara, memalingkan kepalanya ke arah kepala keluarga Balvan sebelum melanjutkan kalimatnya. Bagaimana mungkin kamu tidak mencurigainya sejak awal? Dia jelas salah satu pemuda terkuat di negeri ini. Thomas menunjukkan ekspresi yang kompleks pada pertanyaan itu dan batuk beberapa kali sebelum dia bisa memberikan jawaban. Aku bahkan tidak tahu dia punya cincin ruang. Bab 254. Ledakan. Yang benar adalah bahwa Nubaru selalu berhati-hati dalam menunjukkan kekuatannya dan, juga berkat bantuan William, ia mampu menyembunyikan beberapa kemampuan terkuatnya. Kartu truf yang paling penting pada waktu itu adalah mantra tubuh prasasti. Itu adalah kemampuan yang memungkinkannya untuk menang di tanah warisan dan mendapatkan mantra bentuk iblis. Lalu, ada cincin luar angkasa miliknya, yang dicuri dari anggota Grey Shadows, yang akhirnya dia gantikan dengan yang lebih baik. Pada akhirnya, dia menyembunyikan kecepatan luar biasa di mana lautan kesadarannya meningkat, menyembunyikan statusnya sebagai penyihir berkat bantuan William. Yang benar-benar dengan keahlian di mata Thomas, sebenarnya, adalah binatang buas yang menyembunyikan taringnya yang paling tajam. Aku benar-benar meremehkannya. Thomas menyimpulkan, menggelengkan kepalanya. Dia telah menemukan jawabannya, ahli waris dan tentara sudah mati dan semua sumber dayanya telah dijarah oleh Nuh, benar-benar tidak ada lagi yang bisa dia harapkan. Jadi, apakah kamu mengatakan bahwa iblis ini telah menjadi murid akademi? Apakah kamu mengizinkan siapapun di dalam? Namun, Fred tidak senang dengan hasil investigasi dan menyatakan keluhannya. Tades membuka mulut untuk menjawabnya. Tades masuk menghargai kecakapan pertempuran dan dia telah melakukan jauh lebih baik daripada siapapun di generasinya. Keluarga kerajaan tidak bisa disalahkan karena bersedia untuk memelihara bakat seperti itu. Bagaimana sekarang? Apakah kamu memiliki petunjuk lain? Meredit bergabung dalam percakapan dan memihak Fred. Tades menggelengkan kepalanya pada pertanyaan itu, dia benar-benar tidak tahu kemana Nuh bisa pergi. Keheningan kembali menyelimuti kelompok pembudidaya, mereka perlahan menerima pilihan terburuk. Thomas lah yang menyuarakan pikiran mereka. Aku bertaruh dia sudah meninggalkan negara itu. Ini salahku? Anak itu dibesarkan tanpa kesetiaan terhadap keluarga atau bangsanya, dia hanya tertarik pada kekuatan pribadinya. Cecil mendekati Thomas dan meletakkan tangan di bahunya. Jangan khawatir, kita juga salah. Kita akan mengeluarkan surat perintah penangkapan dan fotonya akan ditempelkan di mana-mana di ibu kota. Jika dia berani menunjukkan wajahnya, kita pasti akan menangkapnya. Suaranya tegas yang memberi kepercayaan pada bangsawan lain. Fred dan Meredit mengangguk, mereka telah kehilangan ahli waris mereka, yang paling mereka inginkan adalah menemukan tersangka utama atas kematian putra dan putri mereka. Ian agak menyesal tetapi dia hanya bisa menerima hasil itu. Keluarga Royal sudah cukup kehilangan muka dengan masalah itu dan dia tidak bisa membuktikan bahwa mereka mengetahui identitas asli Nuh, dia harus menerima kemenangan kecil itu. Satu-satunya yang sama sekali tidak peduli tentang masalah ini adalah Ken. Kekhawatirannya menyangkut tanah warisan dari mana keluarganya memperoleh sebagian besar kekayaannya, mengetahui bahwa itu telah rusak membuatnya takut tentang prospek masa depan keluarganya. Dengan ragu dia berbicara kepada kelompok itu. Haruskah kita pergi? Aku tidak melihat alasan untuk memperpanjang masa tinggal kami. Tades tersenyum dan menunjuk ke Medan. Kami memiliki tanah warisan yang lengkap di depan kami, saya katakan bahwa kami melihat apa yang ada di dalamnya. Jangan khawatir, keluarga kerajaan tidak akan mengambil apapun dan Anda akan berbagi keuntungan secara sama. Para pembudidaya segera tertarik. Itu adalah dimensi terpisah yang diciptakan oleh seorang kultifator peringkat enam yang perkasa, pasti berisi sesuatu yang menarik bagi mereka. Namun, Guntur Eksentrik siap untuk pergantian acara. Krune yang menyusun dimensi mulai bergetar segera setelah Tades berbicara. Kemudian, mereka mulai meledak satu per satu, menciptakan reaksi berantai yang meledakan potongan dimensi yang lebih besar. Apa, bagaimana tempat ini masih memiliki kekuatan yang begitu besar? Cecil terkejut dan mulai mundur, pembudidaya lain yang datang bersamanya melakukan hal yang sama. Eksentrik tidak menjawab, dia menggunakan cadangan terakhir, breat, untuk menghancurkan seluruh dimensi. Mereka tidak bisa tahu bahwa seseorang telah mengambil warisan. Sudah waktunya untuk menghilang demi pewarisku. Dia hanya kemauan setelah semua dan misinya telah selesai, dia dengan senang hati akan menggunakan kekuatannya yang tersisa untuk menghapus jejak perjalanan Juni. Ledakan terdengar di mana-mana, ruang itu sendiri mulai melengkung karena kekuatan yang dikeluarkan oleh tanda oranya. Sedikit demi sedikit, seluruh tanah warisan mulai retak dan berubah menjadi asap. Sosok eksentrik tander perlahan-lahan berubah menjadi asap, segera setelah menghilang, tiga lapisan dimensi meledak sepenuhnya. Pilar api oranya ditembakkan di langit di tempat-tempat di mana pintu masuk ke dimensi itu. Ada sembilan pintu masuk secara total tetapi mereka digantikan oleh sembilan pilar berapi-api. Juni berbalik karena keributan yang terjadi di belakangnya. Dia berada di rawa yang suram, pada jarak puluhan kilometer dari wilayah Sosti. Guru menghancurkan dimensi yang terpisah, tampaknya penjajah itu kuat. Dia telah mempelajari semua protokol pertahanan tempat itu, dia bisa segera menghubungkan pilar oranya dengan penghancuran dimensi. Semua kekayaan guru ada bersama saya dan dia bahkan meninggalkan saya beberapa pelajaran dalam bentuk rune, dia sudah siap untuk situasi yang sama. Aku harus kembali ke mansion, aku harus banyak belajar. Dia berjalan ke arah rumah Balor, tidak menyadari bahwa, setelah kedatangannya, dia akan belajar lebih banyak tentang pria yang memberikan warisan kepadanya. Nuh segera menjadi penjahat di depan umum, informasi tentang masa lalunya terungkap seperti halnya perbuatannya. Keluarga Balvan aktif bekerja sama dengan keluarga kerajaan untuk membuat profil lengkap Nuh. Hanya dalam beberapa hari setelah penghancuran tanah warisan eksentrik, Nuh menjadi dikenal luas di seluruh negeri. Gambarnya ditempelkan di dekat dewan penjahat ibu kota dan hadiah diberikan. Namun, tidak ada yang dapat menemukannya dan banyak yang mulai berpikir bahwa ia telah sepenuhnya meninggalkan negara. Bagian bawah formulir. Bab 255. Sebuah bayangan mengalir di dekat sisi barat benua. Itu cepat, itu menembus dataran tanpa ragu-ragu, hanya melihat ada di depannya. Bayangan itu, tentu saja, Nuh. Dia mengenakan jubah hitam ketat dengan tudung yang menutupi wajahnya dan dia melaju dalam garis lurus di sepanjang garis pantai, dia menggunakannya sebagai tengara. Dua bulan telah berlalu sekarang, saya bertaruh bahwa informasi tentang elemen saya sudah menjadi publik. Nuh tahu bahwa keluarga bangsawan akan membalas dengan cara tertentu karena ketidakhadirannya ke pertemuan, dia sudah mempertimbangkan kemungkinan terburuk dan dia tidak peduli. Bahkan jika mereka menyebut saya sebagai penjahat dan memulai perburuan manusia, saya sudah di luar jangkauan mereka. Dalam dua bulan setelah peristiwa di Baredungeon, Nuh melakukan semua yang dia bisa untuk menutupi jejaknya dan melarikan diri dari bangsa utra. Dia telah menghancurkan pemburu dan token akademinya karena takut dilacak oleh royals, dia benar-benar tidak ingin bertaruh pada kata-kata Ivor. Kemudian, dia telah memeriksa cincin ruang angkasa Voebe dan Manuel, mendapatkan sejumlah besar sumber daya dan ramuan sebelum menghancurkan cincin itu juga. Terakhir, dia memotong pendek rambutnya, dia tidak berpikir bahwa potongan rambut sederhana akan menyembunyikan identitasnya di depan para pembudidaya lain tetapi dia percaya bahwa itu bisa memperlambat penyelidikan. Adapun rencana pelariannya, itu cukup sederhana. Baredungeon sudah dekat dengan perbatasan negara, itu hanya satu minggu perjalanan dari kota kerajaan, mencapai perbatasan tidak membutuhkan waktu. Nuh telah memilih untuk pindah ke bagian paling barat negara itu sebelum meninggalkan negaranya dan dia punya alasan untuk itu. Yang pertama adalah bahwa dia tidak tahu tentang tata letak sebenarnya dari negara-negara lain, dia hanya bisa menggunakan garis pantai untuk memastikan jalannya. Yang kedua adalah bahwa sisi barat negara itu adalah yang memiliki lebih sedikit pembudidaya. Di pusat perbatasan, ada kota kerajaan dan, di sisi timur, ada akademi. Kedua bangunan itu mengumpulkan mayoritas pembudidaya di bagian negara itu, yang lain hanya akan tinggal di rumah besar mereka dan umumnya akan menghindari area yang dihuni oleh rakyat jelata. Namun, Nuh memilih untuk menyembunyikan kehadirannya bahkan di depan orang-orang biasa itu. Selama perjalanannya, ia telah menemukan banyak desa kecil atau besar yang hanya memiliki sedikit pembudidaya lemah di dalamnya. Itulah saat-saat ketika dia akan menggunakan mantra warp. Nuh selalu menahan diri dalam menggunakan mantra itu selama pertempurannya. Alasan utamanya adalah dia ingin menyembunyikan kemahirannya yang sebenarnya dengan itu tetapi ada lebih dari itu. Mantra warp sulit dilakukan, itu membutuhkan konsentrasi dan energi mental yang besar dan diperlukan bagi pengguna untuk melihat atau merasakan tempat di mana ia akan berteleportasi. Juga, perlu beberapa waktu untuk melemparkannya, efisiensinya dalam pertempuran sepenuhnya tergantung pada situasi. Namun, satu keuntungan besar adalah tidak meninggalkan jejak pengguna. Nuh telah menggunakan mantra itu segera setelah dia keluar dari Bareduneon untuk membuat mata-mata yang mungkin dari royals kehilangan jejaknya. Kemudian, dia terus menggunakannya setiap kali dia menemukan pemukiman manusia, itu adalah pendekatan terbaik untuk mencegah orang memperhatikannya. Jarak yang dilalui oleh satu teleportasi hanya bisa mencakup beberapa kilometer di terbaik tapi itu cukup untuk melampaui desa-desa itu. Lain waktu ketika mantra-nya diperlukan adalah ketika dia telah mencapai perbatasan negara. Nuh yakin bahwa ada formasi di tempatnya sehingga ia telah menggunakan mantra warp berulang kali untuk melewatinya. Formasi yang sebagian besar mencegah orang luar memasuki negara itu, itu tidak diciptakan untuk situasi yang berlawanan tetapi Nuh masih memilih untuk menggunakan mantra-nya, ia benar-benar tidak ingin memberi tahu royals pelariannya setelah semua. Sisa pelariannya dihabiskan untuk berlari. Dua bulan yang dihabiskan untuk berlari telah membuatnya menyeberang ribuan kilometer dan, berkat tubuh peringkat empatnya, ia hanya perlu beristirahat beberapa kali untuk pulih. Desa Lain Nuh melihat pemukiman manusia lain di kejauhan. Tampaknya bukan jenis tempat yang bisa dihuni oleh para pembudidaya tetapi dia masih memutuskan untuk menggunakan mantra warp. Nuh memfokuskan energi mentalnya di sisi lain desa dan mengaktifkan mantra, yang segera diselimuti oleh api hitam hanya untuk muncul kembali pada beberapa kilometer di kejauhan. Namun, begitu dia muncul kembali, dia menemukan dua nelayan menatapnya dengan mata terbelalak. Berengsek, ranah mentalku masih belum bisa memberiku persepsi yang sempurna dalam hal jarak jauh. Nuh membuka tudungnya dan tersenyum pada dua rakyat jelata, semua sambil melakukan busur. Apakah kamu tahu negara mana ini? Kedua nelayan itu melihat pria itu keluar dari asap hitam dan bahkan lebih terkejut ketika mereka melihat betapa muda itu. I ini negara ator, tuanku. Nuh menganggup dan terus tersenyum. Apakah kamu tahu negara mana yang merupakan sekutu mereka? Para nelayan berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepala. Kami adalah rakyat jelata yang sederhana, tuanku, kami tidak benar-benar memahami hal-hal tentang kultivasi. Sepertinya aku masih tidak bisa berhenti. Nuh melepaskan dua helai asap hitam yang menyelimuti para nelayan dan melakukan warp lain di kejauhan. Bentuk iblis parsial melahap rakyat jelata itu dalam sekejap, tanpa meninggalkan jejak mereka. Aku masih tidak tahu apakah aku meninggalkan wilayah pengaruh bangsa utra. Namun, Nuh tidak peduli sama sekali tentang keduanya. Ia memutuskan untuk membunuh mereka begitu mereka melihat api hitam. Dunia itu berbahaya. Suatu hari Anda bisa bertemu naga dan mati di bawah kekuatannya, di hari lain Anda bisa bertemu dengan seorang pria yang melarikan diri dari negaranya yang siap melakukan apa saja untuk menutupi jejaknya. Keberuntungan dapat menentukan hidup dan mati, hanya kekuatan pribadi yang dapat memotong tali yang mengendalikan nasib Anda. Dengan pemikiran itulah Nuh terus melaju kencang di kejauhan, tak mempedulikan keindahan lautan kristal di sebelah kirinya. Bagian bawah formulir. Bab 256. Lebih banyak waktu berlalu. Nuh tidak pernah berhenti dalam pelariannya, ia hanya akan beristirahat ketika tubuhnya mencapai batasnya hanya untuk berlari lagi begitu ia pulih. Terus menggunakan mantra warp dan pawai tanpa henti mulai mempengaruhi jiwanya tetapi dia tidak berani berhenti. Royals memiliki para kultifator di jajaran kepahlawanan yang mereka miliki dan Nuh tidak akan bertaruh pada kelalaian mereka untuk melarikan diri. Kalau saja aku bisa berhenti menggunakan mantra warp, sudahlah, terlalu berbahaya. Nuh menggunakan ramuannya untuk mengisi energi mental sebanyak yang dia bisa untuk mendukung mantra-nya. Stres dan upaya terus-menerus mencegah pikirannya untuk merasa tenang dan memperlambat kecepatan di mana lingkungan mentalnya menghasilkan energi. Ia harus menggunakan simpanan obat-obatannya untuk terus berjalan. Juga, dia bisa menghindari menggunakan mantra warp jika dia berhenti melintasi daerah yang dihuni tetapi dia akan berisiko memasuki zona berbahaya seperti itu. Jelas bahwa aku masih tidak bisa membunuh binatang ajaib peringkat 4 sendirian dan aku sudah menggunakan beling pedang iblis. Saya berada pada posisi terlemah saya saat ini. Karena dia tidak tahu tata letak benua yang sebenarnya, dia hanya bisa melintasi daerah yang dihuni karena dia yakin akan keselamatan mereka. Manusia tidak pernah bisa berkembang di zona bahaya, hanya struktur khusus yang dihuni oleh pembudidaya yang bisa bertahan di sana. Seperti itu, perjalanannya berlanjut. Dia melintasi dataran dan gunung, hutan kecil dan danau, selalu menjaga laut di sisi kirinya. Dia sudah melihat laut dalam kehidupan sebelumnya, pemandangan itu tidak cukup untuk membuatnya berhenti dengan heran. Seberapa besar benua terkutuk ini, saya akan melintasi setengah dari dunia saya sebelumnya sekarang. Kecepatan yang dia mampu dengan tubuh peringkat 4-nya luar biasa tapi itu masih belum cukup untuk mencapai domain kekaisaran sandal. Begitu aku mencapai area pengaruh kekaisaran, aku akan aman sejenak. Itu adalah perhentian pertama yang direncanakan dalam pikiran Nuh. Dia punya banyak hal yang harus dilakukan. Ada blutlin inheritance yang masih perlu diserap, Nuh sejenak menyegel kepala cacing peringkat 4 dalam sebuah tong yang diisi dengan darah cacing yang lebih lemah yang ada di cincin antariksanya. Namun, itu hanya solusi sesaat, dia tidak bisa sepenuhnya menghentikan kerusakan kepala. Juga, dia harus memalsukan pedang iblisnya, kecakapan pertempurannya terlalu rendah baginya untuk aman di negara asing. Kemudian, dia ingin melanjutkan langkah normal pelatihan dan mengumpulkan informasi tentang keberadaannya, dia tidak bisa terus berjalan membabi buta dalam garis lurus. Adapun mengapa dia memilih kekaisaran sandal sebagai perhentian pertamanya, itu karena itu adalah negara terkuat di benua. Idealnya, karena aku berada di garis pantai, aku harus tiba di salah satu negara yang ditaklukkan oleh kekaisaran, aku seharusnya cukup aman di sana. Dia tidak berani langsung memasuki kekaisaran, dia hanya ingin berbaring di salah satu negara di sekitarnya. Baru pada bulan keempat perjalanannya ia menemui beberapa perubahan dalam lingkungan. Nuh mendapati dirinya di depan barisan pegunungan yang tak berujung yang tampaknya memotong benua menjadi dua. Ini sepertinya bukan gunung normal, itu tampaknya hasil kerja master formasi. Nuh dengan hati-hati mendekati pegunungan dan merasakan sensasi yang tidak menyenangkan datang dari mereka. Itu adalah formasi atau zona bahaya, saya tidak bisa begitu saja melewatinya dalam kedua kasus. Dia memikirkan masalah itu sejenak sebelum dua pasang sayap keluar dari punggungnya. Kemudian, dia terbang ke arah laut untuk melihat apakah sensasi itu lenyap. Di sana, dia terkejut melihat sebuah kota besar dan tampak sibuk di antara laut dan pegunungan. Apa, bagaimana saya tidak bisa merasakannya? Apakah karena formasi? Nuh kagum dengan penyembunyiannya dan hanya bisa membahas kemampuan itu untuk formasi. Sepertinya tidak mungkin menyelinap ke dalam negara berikutnya, aku harus melihat apakah aku bisa membayar mereka. Nuh mendarat di tempat kosong di pantai berpasir dan dengan tenang berjalan menuju gerbang utama kota. Kota itu memiliki tembok pertahanan sederhana yang mengelilinginya dan banyak prasasti dapat dilihat di permukaannya. Seharusnya lebih berbahaya daripada yang terlihat. Saya yakin itu salah satu inti dari formasi. Formasi membutuhkan pasokan konstan, napas, untuk bekerja dan kota itu tampaknya menyediakannya. Selamat datang di kota Mandiri Sleeve Hall, aku butuh tanda pengenalmu dan seribu kredit untuk membiarkanmu masuk. Seorang prajurit dengan baju besi yang berkarat menghalangi dia tepat di depan gerbang. Nuh tidak menjawab tetapi melihat sekeliling untuk melihat apakah ada orang lain yang mengamatinya. Namun, tampaknya prajurit itu adalah satu-satunya penjaga yang ditunjuk untuk tempat itu. Siapa yang dilayani kota ini? Nuh bertanya dengan nada datar. Prajurit itu tampaknya terbiasa dengan pertanyaan itu dan menunjukkan senyum lebar pada kata-katanya. Kami melayani semua orang. Kota ini ditempatkan tepat di antara wilayah pengaruh dua negara besar sehingga kita tidak bisa benar-benar memihak. Tapi aku harus mengatakan bahwa kita lebih condong ke arah kekaisaran. Nuh mengangguk, dia sudah banyak menebak. Untuk menjadi bagian dari formasi, kota ini harus memiliki perlindungan dari partai yang kuat. Kemandirian mereka hanyalah fasad untuk pengumpulan informasi. Bagaimana jika aku memberimu 10 ribu kredit? Apakah itu cukup untuk membuatmu diam? Prajurit itu tersenyum lagi tetapi menggelengkan kepalanya. Kamu harus menjadi bangsawan dalam pelarian, aku telah melihat banyak dari jenismu. Namun, aku masih perlu memberi kamu tanda untuk mengizinkan pintu masukmu, aku tidak bisa hanya membuat sebuah pals. 30 ribu dan satu pil bumi, kamu ingin menembus tahap padat, kan? Nuh mengangkat tawarannya. Dia sudah memperhatikan bahwa prajurit itu adalah kultifator peringkat 1 di puncak tahap cair, satu-satunya hal yang bisa menahannya dari mencoba terobosan adalah kurangnya sumber daya. Tentara itu akhirnya berhenti tersenyum dan menatap Nuh dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Pria berkerudung di depannya harus jauh lebih kuat darinya untuk bisa membedakan levelnya dengan akurat. Butuh prajurit hanya beberapa detik baginya untuk tersenyum lagi dan mengambil tanda dari cincin luar angkasanya. Selamat datang di Sleeve Hall, Tuan Adam. Bagian bawah formulir. Bab 257. Kota Sleeve Hall adalah kota yang sederhana. Itu tidak mewah atau bersih, itu hanya menampilkan pasar besar, beberapa hostel, dan banyak bar. Ini benar-benar menyerupai salah satu tempat persembunyian bajak laut di duniaku sebelumnya, aku agak menyukainya. Jalan-jalan dipenuhi pemabuk dan wanita dengan pakaian terbuka, yang lebih mengejutkan bagi Nuh adalah bahwa kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya. Sepertinya saya berakhir di tempat berkumpulnya para penjahat dari kedua negara, saya harus melanjutkan perjalanan begitu saya menyelesaikan masalah saya yang paling mendesak. Nuh menurunkan tudungnya, prajurit itu menyarankannya untuk tidak memakainya di dalam kota dan dia akhirnya mengerti mengapa. Semua orang di sini harus memiliki catatan yang cukup, mereka tidak akan suka seseorang yang tidak mau menunjukkan wajahnya. Sebuah tudung hanya akan menarik masalah. Dia pergi mencari asrama terbaik yang bisa dia temukan dan dia menyewa kamar dengan harga selangit 100 kredit per malam. Nuh tidak terlalu peduli dengan harga itu, dia berada di kota yang tampaknya tidak memiliki hukum, mereka dapat menetapkan harga berapapun yang mereka inginkan. Juga, yang dipilih oleh Nuh adalah salah satu hostel terbaik di kota, dia membutuhkan struktur yang tepat untuk apa yang akan dia lakukan. Saya tidak bisa begitu saja menyerap glutlin inheritance di mana saja, saya perlu ruang yang aman dan sunyi untuk fokus sepenuhnya pada itu. Catatan tentang warisan garis darah langka, Nuh hanya tahu bagaimana menyerapnya dan efeknya. Namun, yang dia tahu dengan pasti adalah bahwa kepala cacing peringkat 4 memburuk dan dia perlu bergegas menyerap lautan kesadarannya sebelum menjadi rusak. Nuh segera pergi ke kamarnya dan menutup pintu di belakangnya. Ruangan itu sederhana tetapi luas, memiliki tempat tidur besar dan satu sofa dengan tikar diletakkan di lantai. Juga, kepadatan breat juga tidak buruk, Nuh menduga bahwa semua tempat tinggal yang mahal memiliki cara untuk meningkatkan konsentrasinya. Ini akan berhasil, kurasa tidak akan lebih dari dua minggu. Nuh telah membayar sewa selama tiga minggu, ia membutuhkan jumlah waktu itu untuk kembali ke bentuk puncaknya dan menjalani penyerapan. Empat bulan berjalan terus-menerus membebani kondisi fisiknya, dia tidak bisa langsung berkultifasi lagi, dia perlu istirahat. Nuh langsung tidur, kelelahan perjalanan memaksanya untuk beristirahat selama lebih dari setengah hari sebelum pikirannya dapat dianggap pulih. Menurut catatan, aku akan menjalani kehidupan binatang buas sementara aku menyerapnya. Nuh makan yang memuaskan sebelum duduk bersilah di atas tikar di lantai. Kemudian, dia mengeluarkan laras di mana dia telah menyegel kepala cacing peringkat 4 dan dia membukanya. Bau tajam segera menyelimuti ruangan, empat bulan benar-benar terlalu banyak bahkan untuk bahan peringkat 4. Nuh menusuk tangannya di bagian kepala yang terpenggal dan mengeluarkan kristal kecil berwarna merah gelap. Itu adalah lautan kesadaran dari binatang ajaib, Blutlin Inheritance yang telah dia bekerja keras untuk dapatkan. Untuk berpikir bahwa benda kecil ini adalah salah satu obat terbaik untuk bidang mental seorang kultifator. Pikiranku harus dapat menanganinya, kan? Yang paling mengkhawatirkan Nuh adalah kemampuan pikirannya. Warisan garis darah pada dasarnya berisi semua pengalaman binatang ajaib dan para pendahulunya. Itu bisa datang dalam berbagai bentuk, tergantung pada berapa banyak waktu yang telah berlalu dari penciptaannya. Tentu saja, semakin banyak binatang buas dengan lautan kesadaran hidup, semakin banyak pikirannya akan berharga. Lautan kesadaran binatang buas pada dasarnya adalah versi yang lebih buruk dari manusia, hanya berisi pikiran mentah dan emosi yang kuat, itu tidak bisa benar-benar digunakan untuk casting mantra dan sejenisnya. Namun, itulah mengapa para pembudidaya bisa menyerapnya. Pikiran mereka lebih padat, emosi mereka lebih beragam, mereka pada dasarnya memiliki pikiran yang lebih kompleks. Namun, jika seekor binatang hidup terlalu lama, pikirannya bisa menyamai kekuatan jajaran kepahlawanan, membuatnya mustahil bagi para pembudidaya di jajaran manusia untuk menyerapnya. Seharusnya tidak lebih dari 20 tahun, saya tidak percaya bahwa Royals akan membiarkannya hidup jika mereka mengakui warisan. Noah tidak mengetahuinya tetapi pembersihan terakhir yang dilakukan oleh Royals setelah terjadi hanya 15 tahun yang lalu, pikirannya dapat sepenuhnya mengatasi proses penyerapan. Kristal itu tampak rapuh, permukaannya kasar dan tidak rata, benar-benar jauh dari lautan kesadaran yang sempurna. Noah menghela napas keras dan kemudian mendekati kristal ke tengah alisnya. Kristal itu melintasi kulitnya dan menembus tengkoraknya, melewati tanpa terhalang oleh otak Noah untuk meraih lautan kesadarannya. Begitu memasuki ruang mental Noah, perbatasannya pecah dan energi mental yang terkandung di dalamnya dicurahkan ke dalam pikiran Noah. Pada saat itulah ia kehilangan kendali atas tubuhnya dan mulai bermimpi. Penggarap jarang bermimpi, ketika pikiran mereka meningkat, mereka akan lebih sadar akan lingkungan mereka dalam tidur mereka. Namun, Noah benar-benar kehilangan kendali atas dirinya ketika pikirannya mulai menyerap pikiran binatang buas itu. Dalam mimpi itu, Noah membuka matanya hanya untuk melihat tempat gelap di bawah tanah. Dia berlari melalui terowongan dan rongga berdasarkan insting, pikirannya hanya dipimpin oleh satu perasaan mendasar, kelaparan. Noah belum pernah merasa begitu lapar sebelumnya, itu sepertinya sesuatu yang wajib, naluri yang tidak bisa diatakan. Dia mengikuti jejak, nafas, dia tahu itu berasal dari makhluk hidup. Namun, ketika dia tiba di tempat, nafas itu dipancarkan, dia mendapati dirinya di depan ratusan mayat cacing. Itu adalah teman-temannya, ranselnya, dia tertegun sejenak oleh pemandangan itu. Kemudian, seorang manusia muncul di udara, fitur wajahnya tidak jelas tetapi Noah jelas mengenali warna kemasan dari bajunya. Sang kultifator hanya melambaikan tangannya, menciptakan lapisan udara yang padat yang benar-benar menginjak Noah, membuatnya menjadi pasta daging. Pada saat itulah Noah meninggal, saat yang tepat ketika kebencian muncul di benaknya. Bagian bawah formulir. Bab 258. Noah meninggal tetapi keinginannya tetap ada. Itu bukan kehendak sadar, hanya sepotong emosi kuat yang dia rasakan ketika dia meninggal. Tubuhnya ditinggalkan di tanah untuk memberi makan cacing lain, Noah merasa seolah-olah hati nuraninya tersebar di antara makhluk-makhluk lain. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Rasa lapar kembali. Itu adalah insting yang terlalu kuat untuk ditekan, Noah harus makan atau dia akan menjadi gila. Namun, tempat itu tidak memiliki banyak nafas untuk memulai, hanya medan yang menawarkan semacam makanan. Noah memakan medan tanpa ragu-ragu, pikirannya terbagi antara 10 atau lebih cacing tetapi pengalamannya sama. Yang dia lakukan selama bertahun-tahun adalah menggali dan makan di dataran, tanpa pernah berhasil memuaskan rasa laparnya. Kemudian, perasaan itu menjadi lebih kuat. Noah tidak bisa mengendalikan diri, ia pergi mencari teman-temannya. Ketika dia menemukan binatang ajaib lain, dia menerkamnya tanpa ragu-ragu. Dia bertarung, menggunakan tubuhnya untuk melakukan serangan sederhana. Efek kejutan tidak memungkinkan lawannya untuk bertahan, ia mampu membunuhnya dalam beberapa serangan. Lalu, dia memakannya. Perasaan senang karena lapar tidak tertandingi, ia merasa kenyang, hampir lengkap dalam beberapa hal. Namun, saat kesenangan itu membuatnya tidak terjaga. Cacing lain telah menyaksikan tindakan kanibalisme dan tidak ragu untuk mengikuti teladannya, mereka menerkam Noah dari sudut yang berbeda, membunuhnya dalam beberapa detik. Noah mati lagi, tetapi kehendaknya menyebar kepada mereka yang telah memakannya. Peristiwa yang sama berulang selama bertahun-tahun. Itu adalah kehidupan yang sederhana, hanya dibimbing oleh nalurinya. Kemudian, manusia menyerbu sarangnya lagi. Cacing-cacing itu kehilangan diri mereka saat melihat mangsa yang begitu menarik tetapi mereka tidak bisa menyamai kekuatan mereka. Mereka hanya bisa melompat ke arah mereka sementara manusia hanya melambaikan tangan mereka untuk membunuh puluhan dari mereka pada saat yang sama. Banyak cacing yang membawa kehendak Noah meninggal, meningkatkan kebenciannya terhadap manusia yang kuat itu. Mayat-mayat binatang menjadi makanan bagi paket baru, menyebarkan kebencian Noah di setiap cacing yang masih hidup. Dia sekarang berada di dalam setiap binatang buas tetapi mereka masih memiliki keinginan yang berbeda, dia tidak bisa mengendalikan mereka. Kehidupan kanibalisme lain dimulai, Noah mendapati dirinya sekarat dan makan pada saat yang sama. Perasaan itu tampak alami, dia hidup untuk memuaskan rasa laparnya, tidak ada etika di dunia binatang ajaib. Namun, manusia selalu datang untuk membunuhnya. Siklus itu berulang berkali-kali, Noah merasa kehendaknya menjadi lebih kuat dan lebih padat setelah setiap kematian. Seperti itu, pikirannya menjadi lebih kompleks. Pada awalnya, itu hanya kebencian sederhana, dia membenci orang-orang yang telah membunuhnya berkali-kali. Kemudian, dia mulai merasa iri pada mereka. Mereka menggerakkan tubuh mereka dengan cara yang aneh untuk mendapatkan efek luar biasa dan Noah bertanya-tanya apakah ia dapat melakukan hal yang sama. Dia mulai aktif merasakan tubuhnya. Itu lembut tapi ulet, dia bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakannya untuk meniru manusia. Namun, dia terlalu lemah dan hati nuraninya masih terlalu menyebar, pikirannya hanya bertahan selama beberapa hari sebelum menghilang sepenuhnya. Dia menghabiskan ratusan tahun seperti itu. Sekarat, makan, berpikir, dia merasakan kematian setiap cacing, dia merasakan lapar setiap cacing. Kemudian, terjadi perubahan. Manusia mulai merasa terancam oleh mereka dan memutuskan untuk meninggalkan hanya beberapa binatang setelah pembersihan mereka. Beberapa binatang buas yang tersisa berjuang untuk mendapat hak istimewa memakan teman mati mereka, hanya menyisakan satu dari mereka hidup. Kehendaknu akhirnya terkonsentrasi dalam satu binatang buas lagi. Perasaan itu luar biasa, dia memiliki pikiran yang jernih dan dia akhirnya bisa berpikir sebelum mengikuti instingnya. Itu memungkinkannya untuk bertahan lebih mudah, itu memungkinkannya untuk secara aktif memilih kapan harus mengembangkan kawanannya dan kapan harus menggunakan kanibalisme, itu akhirnya memungkinkannya untuk secara aktif menggunakan tubuhnya untuk meniru manusia. Kemudian, Nuh melihat dirinya sendiri. Dia menyaksikan seluruh pertarungan melawan Daniel dan kelompoknya dari sudut pandang makhluk peringkat 4. Nuh bertahan, tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka tetapi dia masih melakukan teknik yang telah dia habiskan bertahun-tahun untuk membuatnya. Namun, upaya itu sia-sia, dia akhirnya mati lagi di tangan manusia. Keinginannya tetap-tetapi itu tidak menyebar ke binatang lain, itu ditahan di dalam tong di dalam kepalanya yang tak bernyawa. Kemudian Nuh melihat dirinya mengambil warisan garis darah dan mendekatkannya ke dahinya, dia merasa dirinya menghilang, menyatu dengan pikiran manusia. Pada saat itulah Nuh bangun dan kesadarannya kembali ke tubuh manusianya. Dia melepaskan pekikan yang tidak manusiawi sebelum merontah-rontah sambil memegang kepalanya, dia merasa seolah-olah lingkup mentalnya akan meledak. Butuh beberapa saat baginya untuk tenang, pikirannya masih sakit, dia tidak bisa menilai peningkatan yang sebenarnya. Namun, dia bisa fokus lagi pada ruangan itu dan menonton apa yang telah dia lakukan ketika dia bermimpi. Ruangan itu hampir hancur, Nuh bisa melihat karena setiap perabot telah rusak dan digigit. Ada bekas gigitan di mana-mana. Nuh memeriksa mulutnya dan menemukan banyak potongan kayu di antara giginya. Jangan bilang bahwa aku sudah benar-benar memakan sebagian ruangan. Nuh memeriksa tubuhnya tetapi tidak menemukan yang salah dengan itu, bahkan jika dia makan sesuatu yang aneh, tidak ada konsekuensi yang jelas. Itu sangat aneh, aku benar-benar kehilangan diriku dalam pengalaman cacing. Betapa menyedihkan kehidupan yang mereka miliki. Nuh ingat dengan jelas setiap sensasi ketika ia cacing. Namun, sebagai manusia, dia tidak bisa membayangkan sepenuhnya didorong oleh nalurinya, pikirannya terlalu kompleks. Rasa lapar itu, apakah itu yang dirasakan setiap binatang ajaib? Tidak heran mereka begitu agresif, mereka benar-benar perlu makan atau mereka akan menjadi gila. Nuh hanya bisa memiliki beberapa pertimbangan sebelum memutuskan bahwa ia terlalu lelah. Proses menyerap glutlin inheritance setelah melelahkannya, ia harus pulih untuk menilai keuntungannya yang sebenarnya. Dia pergi tidur di bagian ranjang yang tersisa, berharap tidur tanpa mimpi. Bagian bawah formulir. Bab 259. Ketika Nuh bangun, dia bisa dengan jelas merasakan manfaat dari warisan garis keturunan. Pikirannya lebih jernih, pikirannya lebih cepat, mentalnya kuat. Setiap kemajuan dari lautan kesadaran akan secara aktif meningkatkan kemampuan pikiran seorang kultifator, tidak hanya membuatnya menjadi lebih pintar, itu juga memperbesar sudut pandangnya, memungkinkannya untuk mempertimbangkan lebih banyak kemungkinan yang dia pikir sebelumnya mustahil. Tentu saja, yang segera diperhatikan oleh Nuh adalah meningkatnya ukuran lingkup mentalnya. Saya telah memperoleh pelatihan selama 2 hingga 3 tahun, catatan tentang warisan garis darah benar, itu benar-benar item terbaik untuk pelatihan pikiran. Menyerap lautan kesadaran binatang buas secara langsung meningkatkan kemampuan mental seorang kultifator, benar-benar tidak ada ramuan atau pil lain yang bisa mencapai sesuatu seperti itu. Namun, pembesaran mendadak seperti itu dapat menyebabkan cedera atau lebih buruk, Nuh sekali lagi mengandalkan keuntungan dari pikirannya yang kokoh untuk menyerap warisan itu. Saya harus berhenti memberikan tekanan pada bidang mental saya untuk sementara waktu agar stabil, saya belum melanjutkan jadwal pelatihan saya dulu. Nuh memutuskan dan fokus pada, napas, gas yang terkandum dalam benaknya. Dia membenamkannya di lautan kristal di dalam bulatannya, bahwa air adalah representasi dari pikiran dan keinginannya, dia akan menyaring, napas itu. Namun, dia tidak meninggalkan energi itu di dalam laut untuk waktu yang lama, dia mengeluarkannya segera setelah dia bisa mengendalikannya. Lalu, dia hanya membubarkan, breat, itu di udara. Pikirannya harus selalu menanggung tekanan internal yang konstan karena pendamping darahnya dan, nafas, yang diperlukan untuk metode penempaan elemental, Nuh telah memutuskan untuk menghapus salah satu dari hal-hal itu untuk memudahkannya. Tanpa, nafas, di dalam pikiran saya, pada dasarnya saya tidak merasakan tekanan sama sekali. Keadaan normalnya adalah satu diambang sakit kepala yang membelah selama dua tahun terakhir, ia harus mengakui bahwa memiliki pikiran yang benar-benar santai adalah perasaan yang baik. Aku akan tetap seperti ini selama beberapa minggu lalu aku akan meningkatkan, dengan jumlah, breat, yang tersimpan, aku harus menjadi penyihir peringkat tiga sesegera mungkin. Tentu saja, kedamaian dan ketenangan adalah hal terakhir yang diinginkan Nuh. Dan Tiannya meningkat dengan cepat sejak ia memperoleh peringkat empat tubuh tetapi, bahkan jika mencapai tahap cair, keuntungan sebenarnya akan terbatas. Nuh menebak bahwa, jika dia mencapai tahap cair dari peringkat kedua dan Tian, dia akhirnya akan bisa membunuh binatang peringkat empat sendirian. Itu masih mengharuskanku untuk keluar semua tapi seranganku pasti akan menimbulkan lebih banyak kerusakan. Namun, peringkat ketiga dari pikiran akan menempatkan saya pada tingkat yang sama sekali berbeda. Sejak ia terlahir kembali di dunia itu, keuntungan terbesar Nuh adalah pikirannya yang lebih maju. Kemudian, Nuh mulai lebih mengandalkannya karena mantra-nya yang paling kuat bergantung pada pikirannya. Melakukan mantra bentuk iblis dengan peringkat tiga lautan kesadaran akan meningkatkan kecakapan pertempuranku jauh lebih daripada ketika mencapai tahap cair. Bagaimanapun, ini adalah peringkat yang sama sekali berbeda, itu tidak dapat dibandingkan dengan nafas yang lebih terkonsentrasi. Nuh tahu bahwa kedua terobosan itu masih cukup jauh di masa depan, namun ia tidak bisa tidak berharap pada mereka. Saya harus berkultivasi selama beberapa hari dan kemudian dalam perjalanan, saya tidak percaya pada prajurit itu atau siapapun di kota ini, saya harus mencapai negara yang benar-benar merdeka. Juga, saya mungkin punya ide tentang teknik baru. Nuh melakukan persis seperti yang ia rencanakan. Dia berkultivasi selama beberapa hari untuk merevitalisasi pusat kekuasaannya dan kembali ke bentuk puncaknya. Kepadatan tinggi, nafas, ruangan ditambah dengan sepotong, breat, berkah menciptakan lingkungan yang bahkan melampaui ruang pelatihan terbaik bangsawan kaya, dan tiannya diisi ulang dalam waktu singkat dan Nuh bahkan dapat memperbaikinya dengan sedikit. Setidaknya tubuhku secara mandiri mencapai puncak tingkat bawah dari peringkat keempat, kurangnya metode perawatan tubuhku belum menjadi masalah yang mendesak. Setelah pulih, ia bergegas meninggalkan ruangan, yang terbaik adalah menghilang sebelum keadaan tempat tinggal yang buruk itu ditemukan. Nuh pergi ke pasar kota, dia perlu menemukan informasi tentang tata letak benua yang sebenarnya, dia tidak bisa begitu saja mengikuti garis pantai secara buta seperti yang telah dia lakukan selama berbulan-bulan. Perjalanan dari tempat itu akan sedikit lebih berbahaya dari sebelumnya, dia sekarang berbaris menuju negara yang kuat daripada melarikan diri darinya. Nuh ingin menghindari bertemu tentara kekaisaran dengan segala cara, semua yang dia ingin lakukan adalah bersembunyi selama beberapa tahun di beberapa negara yang berantakan untuk bekerja pada dirinya sendiri. Namun, peta terperinci sulit ditemukan di lingkungan itu. Sebagian besar dari mereka hanya menunjukkan bentuk benua, mereka tidak memiliki detail pada mereka kecuali beberapa kota besar. Apakah kamu tidak punya satu dengan perbatasan politik dan zona bahaya? Nuh bertanya pada seorang pedagang yang dengan bangga menunjukkan peta-peta kepadanya. Apakah kamu bercanda? Benda-benda itu milik para penguasa dan organisasi yang kuat. Jika aku memiliki sesuatu yang sangat berharga, aku tidak perlu mendirikan toko di tengah jalan. Jawaban pedagang itu membuat Nuh mengerutkan kening. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Di ibu kota, semua toko memiliki akses ke barang-barang berkualitas tinggi. Keadaan sangat berbeda di kota-kota kecil. Tidak bisakah kau memberitahuku di mana aku bisa menemukan salah satunya? Nuh bersikeras, dia benar-benar membutuhkan peta yang terperinci. Ya, ketuk rumah besar tuan dan minta satu. Hentikan repot. Ungkapan pedagang itu terganggu oleh Nuh melepaskan tekanan dingin dan mendekati wajahnya. Dengar, aku tidak ingin masalah. Katakan di mana aku bisa menemukan peta dan aku akan membalasmu. Ayo lakukan ini dengan cara yang baik. Nuh tersenyum ke pedagang, tetapi yang terakhir tidak bisa merasakan niat baik yang datang dari ekspresi itu. Dia kemudian mengerti bahwa Nuh sedang serius dan dia menunduk untuk menyembunyikan mulutnya dari orang-orang di jalan. Piala rusak memiliki ruang bawah tanah dengan barang-barang curian. Itu harusnya sangat berharga sehingga hanya itu satu-satunya tempat yang bisa memiliki apa yang kamu cari. Bagian bawah formulir. Bab 260. Kamar bawah tanah dengan barang-barang curian. Saya sudah bisa mencium masalah dari sini. Nuh tenggelam dalam pikirannya setelah mengetahui informasi itu. Barang-barang itu harus berasal dari petani kaya, tidak ada yang mencegah mereka mencuri lagi dari saya setelah pembelian saya. Nuh sadar bahwa cara terbaik untuk memaksimalkan keuntungan adalah dengan merampok pelanggan Anda, mereka yang setidaknya tampak lemah. Saya sendirian dan tersesat, saya akan menjadi target sempurna mereka. Sialan. Nuh melemparkan beberapa ribu kredit ke pedagang sebelum membuka mulutnya untuk berbicara. Di mana tempat ini dan bagaimana cara memasuki ruangan itu. Beberapa menit kemudian, Nuh mendapati dirinya di depan sebuah kedai minum yang tampak sederhana. Itu memiliki label kayu yang menggambarkan cangkir yang rusak, Nuh tahu bahwa dia telah tiba di tempat yang tepat. Kedai itu kecil, hanya memiliki dua lantai yang diisi dengan meja-meja kayu tempat pria dan wanita minum dengan gembira. Aula utama berantakan dan suara sorak-sorai dan teriakan terdengar dari setiap kelompok orang. Begitu banyak pembudidaya, mereka tampaknya tidak terlalu kuat. Nuh menyeberangi aulah utama dan meraih meja resepsionis, namun, ia segera diganggu oleh beberapa wanita dengan pakaian terbuka. Hei, tampan, kenapa kamu tidak membelikan kami minuman? Tiga wanita muda mendekatinya, mereka segera mencoba untuk bersandar padanya atau meraih lengannya. Namun, mereka segera berhenti di tempat, membatu oleh tatapan dingin yang ditunjukkan Nuh kepada mereka. Dia kemudian terus berjalan menuju meja seolah-olah tidak ada yang terjadi, tidak peduli dengan cemohan yang mengikuti tindakannya. Huff, aku benci pria yang tidak tahu bagaimana bersenang-senang. Dia tidak pantas menerima kita. Lagi pula benda itu pasti memiliki semacam kerusakan. Itu benar, hanya Kasim yang bisa menolak kita. Namun, melihat bahwa kata-kata mereka tidak berpengaruh padanya, mereka segera berhenti, mencari pria lain untuk dieksploitasi. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Seorang pramu saji berbicara kepada Nuh begitu dia sampai di meja. Noah tidak menjawab, dia mengambil tas kecil dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya padanya. Pelayan itu bingung, dia memeriksa tas hanya untuk menemukan yang berisi 5 ribu kredit. Pada saat itulah Nuh berbicara. Aku perlu bertemu dengan Nona Gillian, aku punya urusan dengannya. Pelayan berdiri di tempat untuk sementara waktu sebelum menyembunyikan tas di dalam jubahnya. Tunggu di sini, seseorang akan datang untukmu. Dia kemudian mengisi kendi dengan anggur dan menyerahkannya kepadanya sebelum bergegas ke suatu tempat. Nuh memeriksa anggur dan perlahan-lahan mencicipinya, kualitasnya jauh lebih buruk daripada yang biasanya dia miliki di ibu kota tetapi dia masih meminumnya, dia ingin menunjukkan niat baiknya kepada siapapun yang mengamatinya. Hanya ketika dia mengosongkan kendi, pelayan lain meraihnya dan berbicara dengan kepala menunduk. Miss Gillian sedang menunggumu, ikuti aku. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Nuh mengikuti pramu saji di bagian yang lebih dalam dari aula di mana mereka memasuki koridor kecil yang memiliki banyak pintu di sisinya. Pelayan kemudian pergi ke salah satu dari mereka dan menekan beberapa titik tertentu dari pintu, mengaktifkan semacam prasasti yang membuatnya terkunci. Pintu terbuka, menunjukkan tangga gelap yang mengarah ke area bawah tanah. Miss Gillian ada di sana, aku tidak bisa menemanimu lagi. Nuh menganggup dan dengan hati-hati menuruni tangga, membungkus sosoknya dalam lapisan energi mental dan memfokuskan indranya. Di bagian bawah tangga, Nuh bisa melihat meja lebar yang memancarkan cahaya lembut. Seorang wanita parubaya menopang dirinya di atas meja itu, dia memiliki rambut coklat panjang dan merokok dari pipa panjang, mengisi ruangan dengan aroma aneh. Asap itu seharusnya memiliki sifat santai, itu tidak cukup kuat untuk mempengaruhi saya. Sangat mudah dan sangat kesepian, aku ingin tahu apa yang menyebabkanmu di sini di kota yang terlupakan ini. Gillian berbicara, meletakkan pipanya di atas meja dan menyilangkan kakinya saat dia duduk di atasnya. Gerakan itu lambat tapi tegas, Nuh tidak bisa tidak berpikir bahwa itu memiliki makna yang lebih mendalam. Pikiranmu juga cukup kuat, tidak ada banyak pria yang bisa menatapku dan masih begitu keras, tampaknya aroma pink rose tidak berpengaruh padamu. Gillian terus menilai Nuh, dia cukup terkejut melihat seseorang dengan pikiran yang kuat di usia yang begitu muda. Nuh membungkuk dan tidak membuang waktu untuk memberi salam lebih lanjut. Aku sudah diberitahu bahwa kamu mungkin memiliki sesuatu yang aku butuhkan. Siapa yang memberitahumu itu? Somewan. Si Lens menyelimuti ruangan itu, tetapi Gillian mengangguk pada jawabannya. Muda, tampan, dan benar, apakah kamu yakin tidak ingin menghiburku untuk sementara waktu sebelum kita memulai bisnis? Nuh membungkuk lagi tetapi menggelengkan kepalanya. Aku tergoda tapi aku sedang terburu-buru, aku yakin ada yang mau menyenangkan hatimu setelah aku pergi. Nuh dengan lembut menolak tawarannya sementara masih memuji dia, bahkan mengejutkan Gillian. Jadi, kamu bahkan tahu jalanmu dengan kata-kata. Katakan padaku, apa yang membawamu ke sini? Aku mencari peta benua, yang terperinci. Seharusnya setidaknya ada batas politik dan zona bahaya yang diketahui. Gillian tenggelam dalam pikirannya sebelum mengetuk beberapa kali di meja di belakangnya. Cahaya meja berkedip beberapa kali sebelum tiga item muncul di atasnya. Itu adalah tiga gulungan yang tampak sederhana tetapi Nuh dapat segera menyadari bahwa itu adalah benda-benda yang tertulis. Saya punya tiga item yang memenuhi persyaratan Anda, harga mereka menunjukkan berapa banyak detail yang ada pada mereka. Yang lebih murah adalah 20 ribu kredit, yang paling mahal adalah 50 ribu kredit. Seperti yang diharapkan, mereka terlalu mahal. Untungnya, uang tidak menjadi masalah untuk saat ini. Noah mendekati meja, tetapi gulungan itu segera menghilang dan Gillian melepaskan tawa pelan. Aku tidak melakukan bisnis dengan pria yang tidak kupercayai. Dia meninggalkan meja dan mendekati Noah dengan gerakan lambat yang sama seperti sebelumnya. Dan aku tidak mempercayai pria daripada tidak punya waktu untuk menyenangkan wanita. Dia kemudian meletakkan tangannya di pinggangnya dan menggunakan yang lain untuk perlahan membelai wajahnya. Noah menyaksikan adegan itu berlangsung dan menghela nafas internal sebelum membuka mulut untuk berbicara. Apakah ini benar-benar perlu? Gillian tertawa lagi dan mengangguk. Jika kamu ingin petanya, kamu harus mendapatkan kepercayaanku. Bagian bawah formulir Bab 261 Noah keluar dari broken cup dengan tergesa-gesa. Rambutnya berantakan dan acak-acakan dan jubahnya berantakan dan terbuka di banyak tempat. Namun, Noah tampaknya tidak peduli dan berlari langsung dari gerbang menuju negara-negara kekaisaran. Wanita sialan itu pasti akan membuatku kesulitan. Dengan pikiran itu di benaknya dia bergegas menuju gerbang, sudah waktunya meninggalkan slifol. Sementara itu, kembali di ruang bawah tanah kedai. Gillian masih terbaring telanjang di tempat tidur, termenung menatap 50 ribu kredit yang ada di depannya. Apakah dia menyukai kamu, matriark? Seorang pramu saji mendekati tempat tidur, memberikan jubah bersih dan pipa ke Gillian. Yah, ya, dia kurang berpengalaman daripada yang kukira. Namun, dia terus menginterupsi posisi yang diperlukan untuk teknikku. Dia mempertahankan kewaspadaannya kepadaku bahkan ketika kita berada di sana. Pelayan itu membuka matanya dengan tak percaya dan menutup mulutnya dengan satu tangan. Matriark, jangan bilang, apakah dia menemukan teknik rahasia kita? Gillian menggelengkan kepalanya dan mengambil pipa dari tempat tidur. Tidak, diagram dari sekte setan menawan sudah lama hilang, sekte ortodoks dari negara-negara papral telah memastikannya ketika kita dipaksa untuk melarikan diri. Dia pasti hanya merasakan bahaya datang dari posisi kita. Pelayan itu menghela nafas lega. Lalu, apa yang harus kita lakukan padanya? Gillian mengambil tarik panjang dari pipanya dan menatap lekat-lekat ke dinding ruang bawah tanah untuk sementara waktu. Aku tidak berhasil menyerap yangnya selama hubungan intim kita, tetapi dia masih ternoda dengan aroma pink rose, melacaknya seharusnya tidak menjadi masalah. Dia terdiam lagi, mengambil waktu untuk perlahan-lahan merokok. Pergi mengejarnya dan ambil item itu, dia juga harus memiliki banyak kredit karena seberapa jauh dia dengan pembeliannya. Pelayan itu membungkuk dan berbalik untuk mengikuti perintahnya, tetapi Gillian terus berbicara. Oh, coba tangkap dia. Dia memiliki tubuh yang kuat untuk anak seusianya, aku yakin dia bisa selamat dari metode kultivasi kita selama bertahun-tahun. Pelayan itu membungkuk lagi dan menghilang dalam kegelapan ruangan, meninggalkan Gillian sendirian di tempat tidurnya. Nuh meninggalkan kota Slivol, beberapa ribu kredit harus dihabiskan untuk menyuap prajurit yang ditunjuk untuk gerbang itu, tetapi itu bukan masalah bagi Nuh. Dia tidak benar-benar peduli jika penyelidikan royals pada akhirnya akan mencapai kota itu, dia yakin bahwa mereka tidak dapat beroperasi secara terbuka di daerah pengaruh lain. Aku akhirnya berhasil melarikan diri dari wilayah negara utra, seharusnya hanya ada negara yang berafiliasi dengan kekaisaran sandal mulai sekarang. Nuh akhirnya lolos dari pengaruh keluarga Elbas. Namun, tidak ada kebahagiaan atau kelegaan dalam ekspresinya. Wanita terkutuk itu, dia benar-benar mencoba menggunakan saya untuk teknik iblis. Berhubungan dengannya adalah hal tetapi menjadi bagian dari teknik kultivasinya. Dia bisa terus bermimpi. Gillian cukup cantik, dia tidak terlalu memedulikan permintaannya. Namun, dia sudah memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dengan gerakannya tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya saat mereka sedang berbicara. Namun, setelah mereka berbaring di tempat tidur, dia mulai melakukan posisi aneh yang mengingatkan Indranuh. Aku bahkan tidak bisa menikmatinya karena aku harus mengubah posisi setiap kali mengganggunya. Peta adalah kesepakatan yang sebenarnya. Dia telah membeli barang paling mahal dari ketiganya dan dia sangat terkejut dengan kualitasnya. Peta tersebut menggambarkan seluruh benua dan menyoroti semua zona bahaya yang diketahui. Juga, ia memiliki divisi geopolitik dari masing-masing negara dan seseorang dapat menggunakan energi mentalnya untuk memeriksa informasi apa yang dipegang oleh peta itu. Sebagian besar informasi mempertimbangkan aliansi mereka dan aspek umum lainnya, tetapi pemilik peta dapat menambahkan lebih banyak detail jika ia mau. Satu-satunya kelemahan peta adalah tidak menunjukkan detail dari ketiga negara besar, pada dasarnya ada tiga tempat kosong besar pada gambar benua. Namun, itu jauh lebih dari cukup untuk Nuh. Dengan ini, saya dapat berhenti berlari secara membabi buta di negara lain dan dapat secara aktif memilih rute. Satu-satunya masalah adalah, apakah Gillian akan membiarkan saya pergi? Alasan mengapa dia pergi terburu-buru adalah karena dia tidak yakin tentang reaksi Gillian. Dia telah melakukan yang terbaik untuk menyenangkannya tanpa membahayakan dirinya sendiri, tetapi itu tidak berarti dia keluar dari masalah. Membunuh dia bukanlah suatu pilihan, aku tidak bisa hanya melawannya di rumahnya sendiri dan berharap untuk melarikan diri dari kota sesudahnya. Juga, peta-peta dikunci oleh prasasti di atas meja, aku membutuhkannya agar mau menyerahkannya kepada aku. Nuh meninjau kejadian malam sebelumnya sebelum menggelengkan kepalanya. Aku melakukan semua yang aku bisa, sekarang terserah dia. Nah, jika dia benar-benar memutuskan untuk merampok saya, saya hanya akan membunuh mereka semua. Noah tidak berpikir bahwa Gillian secara pribadi akan datang untuk merampoknya, posisinya tampak cukup penting di pasar rahasia itu, dia tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Dia tampak kuat tapi aku seharusnya menyembunyikan kekuatanku dengan cukup baik, ada kemungkinan besar dia akan meremehkanku. Bagaimanapun, Nuh memiliki aspek seorang pemuda, sebagian besar orang yang bertemu dengannya tidak akan percaya tentang pangkat pusat kekuasaannya. Lebih baik jika aku tidak berhenti, aku harus pergi dari sini dulu. Kota Slifol sangat terisolasi dari masyarakat dan pegunungan menangkis binatang buas yang kuat, mencegah terbentuknya zona bahaya. Pada dasarnya, daerah di sekitar kota itu cukup sepi. Sialan, mereka sudah datang. Nuh merasakan 10 kehadiran di kejauhan yang memiliki fokus pada dirinya. Saya harus membiarkan mereka mengikuti saya untuk sementara waktu, mereka mungkin memiliki bala bantuan di kota, saya hanya akan menunggu sampai saya mencapai gunung itu untuk membunuh mereka. Mata Nuh bersinar dengan cahaya dingin ketika ia terus berlari dengan langkahnya yang biasa bergegas menuju gunung di kejauhan. Bagian bawah formulir Bab 262 Gunung tepat setelah Slifol tidak memiliki nama tetapi itu ditanda tangani di peta Nuh sebagai zona bahaya. Dikatakan bahwa ada sekelompok elang keras, mereka kuat dalam serangan suara tetapi mereka biasanya lebih suka pertempuran jarak jauh, saya tidak akan menemukan mereka di dasar gunung. Begitu dia tahu jenis binatang ajaib yang menduduki gunung, Nuh segera dapat memutuskan tempat mana yang paling aman untuk melawan para pembudidaya di belakangnya. Mereka menambah kecepatan, sepertinya mereka tidak ingin bertarung terlalu jauh dari kota. Nuh tersenyum di bawah tudungnya dan mempercepat. Sepuluh pembudidaya yang mengikutinya terkejut dengan gerakan itu. Nuh sudah berjalan cukup cepat tetapi kecepatan itu masih dalam jajaran manusia. Namun, langkah baru Nuh benar-benar melampaui batas itu. Dia memiliki tubuh peringkat empat. Salah satu pembudidaya berbisik. Dan dia bisa melihat kita, ayo cepat. Dua suara wanita terdengar dalam kelompok mengikuti Nuh. Mereka baru menyadari bahwa mereka telah meremehkan Nuh. Namun, mereka perlu mengambil peta. Mereka tidak bisa kembali dan mengatur ulang. Aku sudah mengungkapkan kekuatan tubuhku tetapi mereka masih mengejarku. Mereka harus memiliki kepercayaan diri. Nuh terus berlari ke arah gunung. Orang-orang di belakangnya tidak dapat mengejar tetapi mereka juga tidak kehilangan tanah, kecepatan mereka sama. Namun, Nuh bisa merasakan penggunaan, breat, di belakangnya. Beberapa dari mereka menggunakan mantra untuk mengimbangi, tampaknya tidak semua dari mereka memiliki tubuh peringkat empat. Kesadaran itu meyakinkan Nuh. Kartu trufnya adalah mantra bentuk iblis dan hampir tidak mungkin untuk menolaknya hanya dengan tubuh peringkat tiga, sudah cukup bagi Nuh untuk menyentuh mereka dan mereka akan menghilang. Aku tidak mungkin naif itu, mereka pasti akan menggunakan nomor mereka untukku. Saya harus menghindari jika dikelilingi. Dia jauh dari lingkungannya yang biasa, dia tidak tahu teknik apa yang mereka gunakan atau bagaimana mengaturnya. Bentuk yang digunakan oleh Gillian bukan ortodoks, aman untuk berasumsi bahwa para pengikutnya akan menggunakan sesuatu yang aneh juga. Ada banyak cara untuk bertarung di dunia itu dan Nuh hanya tahu sebagian kecil dari mereka. Akademi telah mengajarinya dengan baik tetapi dunia terlalu besar, mustahil untuk mempelajari setiap teknik, terutama yang tidak ortodoks. Gunung dekat dan segera menduduki semua bidang pandang Nuh. Aku seharusnya membuat mereka kehilangan jejak. Saat ia memikirkan itu, sosoknya diselimuti api hitam, menghilang sepenuhnya dari pandangan para pengikutnya. Apa? Mantra teleportasi. Tenang, dia tidak mungkin pergi jauh dan kita masih bisa melacak posisinya berkat aroma pink rose. Para pembudidaya menghentikan pawai mereka dan berkumpul dalam lingkaran. Mereka berdiri diam, mereka menggunakan teknik khusus untuk mengikuti aroma aneh itu. Dia ada di gunung. Ya, tapi dia berhenti di pangkalannya. Apakah dia mencoba menyergap kita? Tidak, dia mungkin berpikir bahwa mantra terakhirnya membuat dia kehilangan jejak. Ayo, mari kita pergi. Mereka berbicara sebentar sebelum memutuskan untuk melanjutkan pengejaran mereka. Sementara itu, Nuh muncul di salah satu cabang pohon di kaki gunung. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada para pengikutnya dan Eko menggunakan kemampuan bawaannya untuk membantu persepsi Nuh. Mereka datang tepat padaku, ini bukan hanya keberuntungan. Itu pasti salah gilian. Nuh menutupi sosoknya dengan banyak lapisan energi mental dan melanjutkan dengan hati-hati memeriksa tubuhnya. Ia telah berhati-hati malam sebelumnya, tetapi tindakan para pembudidaya di belakangnya telah membangkitkan kecurigaannya. Namun, bahkan setelah dia menganalisis tubuhnya inci demi inci, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang luar biasa. Kurasa aku harus bertanya pada mereka. Nuh menggali lubang di pohon dan bersembunyi di dalamnya, dia sedang mempersiapkan serangannya. Sepuluh pembudidaya mencapai dasar gunung. Mereka memiliki gagasan yang jelas tentang di mana Nuh berada, tetapi mereka tidak dapat menentukan posisi tepatnya Nuh. Bagaimanapun, mereka mengikuti aroma, ada sedikit kesalahan. Namun, mereka masih mencapai daerah di mana dia bersembunyi. Mereka hanya perlu mencari dan mereka akan menemukannya. Mari kita bagi menjadi lima kelompok dan cari, kita akan bertemu di pusat daerah ini. Kelompok sepuluh membentuk lima kelompok dua orang dan melanjutkan pencarian mereka untuk Nuh. Mereka semua relatif dekat, jika sesuatu terjadi pada satu kelompok, mereka dapat segera membantu mereka. RUSTLE RUSTLE Satu kelompok dua merasakan beberapa gerakan di belakang serangkaian semak-semak dan dengan hati-hati mendekati mereka. Mereka perlahan-lahan mendekati daerah itu hanya untuk menemukan ada macan kumbang hitam yang tampak polos di sana, mengayunkan kelelawar besar dengan rahangnya. Mereka hanya binatang ajaib. Meh, sungguh pemandangan yang aneh, kamu tidak melihat jenis-jenis binatang buas di gunung ini setiap hari. Kedua wanita itu bertukar kata dan berbalik untuk melanjutkan pencarian mereka, tetapi, yang mengejutkan mereka, kedua binatang itu berhenti berkelahi dan melompat ke atas mereka. Huff, hanya peringkat tiga binatang buas, pelajari tempatmu. Salah satu wanita mendengus dan menyerang dengan cambuk yang tiba-tiba muncul di tangannya. Cambuk itu merobek dada macan kumbang dan memotong kepala kelelawar, membuat wanita itu rileks saat melihatnya. Namun, binatang buas masih bergerak setelah terluka parah dan mencapai dua pembudidaya, menusuk sisa tari mereka pada mereka. Binatang buas. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Keduanya mencoba bereaksi tetapi mereka segera mengerti bahwa ada sesuatu yang salah. Binatang buas itu memiliki garis asap yang panjang yang menghubungkan mereka dengan sesuatu di puncak pohon. Kemudian, asap hitam mulai menyelimuti kedua binatang buas itu, menyebar ke parah wanita yang mereka tahan. Ceritan terdengar di dasar gunung, mengalihkan perhatian delapan pembudidaya lainnya ke arah mereka. Apa yang mereka lihat mengerikan? Seekor kelelawar yang marah dan seekor macan amarah menggigit dengan sekuat tenaga mereka, dua sahabat mereka dan asap hitam terus menyelimuti tubuh mereka, memakan kulit dan daging mereka. Mereka terlalu asyik dengan pemandangan itu sehingga mereka selangkah terlambat menyadari bahwa api hitam telah muncul di belakang mereka berdua. Bagian bawah formulir. Bab 263. Bentuk kedua Asyura. Nuh segera menggunakan serangan terkuatnya. Sepuluh pembudidaya memiliki fitur mereka ditutupi jubah berkerudung hitam, dia tidak bisa membedakan mereka hanya dengan matanya. Namun, jika dia mengandalkan indranya, dia bisa mengerti yang mana dari mereka yang paling kuat. Mereka adalah target pertamanya. Menggunakan teman darahnya untuk membuat pengalihan dan mengeksekusi mantra warp untuk mengejutkan para pembudidaya terkuat, itu adalah rencananya yang sederhana namun efektif. Kenam lengannya bergabung bersama untuk menebas pembudidaya yang tidak percaya. Jantungnya mengompa cairan, breat, ke seluruh tubuhnya dan pedang putihnya mengeluarkan asap hitam. Dia menggunakan gerakannya yang paling kuat tanpa ragu-ragu. Kultifator di bawahnya hanya bisa menonton ketika udara di atasnya terdistorsi dan potongan vertikal memotongnya menjadi dua. Kelilingi dia. Perintah bergema dari para penyerang tetapi Nuh tidak mengizinkan mereka untuk mengambil inisiatif. Api hitam menyelimuti sosoknya lagi dan dia muncul kembali di belakang salah satu pembudidaya kuat yang tersisa. Satu ayunan diagonal yang bersih dengan pedang bersama-sama memotong sosok berkerudung menjadi dua dari sepuluh pembudidaya, hanya enam dari mereka yang masih hidup. Nuh menggunakan mantra warp dengan sangat presisi, muncul tepat di titik buta dari masing-masing musuh. Juga, mantra yang dibuat untuk kelemahan dari bentuk kedua asyura, meskipun serangannya diperlambat oleh tekanan pada lengannya, efek kejutan tidak memungkinkan musuhnya menghindar. Nuh bengkok lagi. Para pembudidaya yang tersisa dengan gelisah berbalik, mereka mencoba untuk mencegat serangan menyelinap Nuh. Namun, Nuh tidak berteleportasi di belakang mereka tetapi di depan dua yang terlemah. Bentuk pertama. Pedangnya berlipat ganda di udara dan menebas dua pembudidaya yang tak berdaya. Sepuluh serangan marah menimpa mereka, tubuh mereka hanya di peringkat ketiga, mereka tidak berdaya melawan ofensif Nuh. Kemudian, Nuh merasakan fluktuasi yang kuat di daerah di sekitarnya dan buru-buru menggerakkan sayapnya untuk menembak di udara. Ledakan. Dua bola api dan dua tiang yang terbuat dari es menyatu di medan di bawahnya, menciptakan lubang yang dalam di tanah. Saya kehilangan inisiatif. Nuh mengutuk dalam benaknya ketika dia melihat empat pembudidaya yang tersisa berdiri di sekelilingnya di medan. Mereka mulai mengeksekusi bentuk-bentuk aneh yang mempengaruhi lingkungan di sekitar Nuh. Prasasti melesat dari tubuh mereka dan menciptakan tanda-tanda yang dalam di medan yang kemudian menyatu dalam bentuk peluru yang bersinar ke arah Nuh. Ledakan. Ledakan lain bergema di gunung. Nuh tidak bisa menghindari serangan itu dan dihantam oleh teknik gabungan dari musuh-musuhnya, kecepatan terbangnya hanya pada jajaran manusia, dan ia tidak punya cukup waktu untuk melengkung pergi. Apakah dia mati? Tidak tahu, pembudidaya elemen kegelapan memiliki mantra aneh. Bukankah matriark meminta untuk membawanya kembali hidup-hidup? Apakah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menangkapnya hidup-hidup? Keempat pembudidaya berbicara di antara mereka sendiri ketika mereka menyaksikan awan kelabu di udara yang diciptakan oleh serangan terakhir mereka. Cukup aneh, tidak hanya mereka semua wanita, tetapi mereka juga dapat melakukan teknik-teknik bersama ini. Nuh berpikir di dalam awan ketika baju sirahnya berubah. Dia telah mengaktifkan mantra bentuk iblis pada saat terakhir dan berhasil menghindari cedera fatal, namun, serangan terakhir masih berhasil mematahkan perlindungan mantra-nya, membangkitkan minat Nuh. Para wanita di tanah menyaksikan dengan mata lebar saat awan kelabu menjadi gelap. Asap hitam menutupi udara di sekitar mereka dan mereka tersentak melihat apa yang terlihat setelah beberapa saat. Itu adalah sosok humanoid hitam, dengan dua tanduk pendek dan ekor kecil. Dia memegang dua pedang berasap dan kulitnya tidak rata dan bergerak, tidak memiliki keadaan padat. Nuh tidak ragu-ragu, itu meluncurkan hujan tebasan angin marah ke tanah, mengganggu posisi musuh-musuhnya dan memaksa mereka untuk mundur. Namun, serangannya terlalu mematikan dan dua dari mereka memiliki tubuh peringkat tiga, meskipun mereka menghindari tebasan Nuh mereka masih terkena asap beracun. Ceritan bergema di awan hitam yang diciptakan di tanah, dua pembudidaya terakhir tahu bahwa sudah waktunya untuk mundur. Namun, salah satu dari mereka terhalang oleh macan kumbang hitam yang tiba-tiba muncul di depannya. Dia segera menggunakan mantra terkuatnya untuk membuka jalan. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya terbentuk tepat di depannya dan kemudian menembak ke arah macan kumbang, menghancurkan tubuh Sado berulang kali. Namun, Sado bukan makhluk hidup, tubuhnya berubah setelah setiap kehancuran dan terus mengganggu pelarian wanita itu. Beas terkutuk. Fase dia terputus sejak Nuh muncul tepat di belakangnya dan memotong kepalanya. Yang terakhir dari kelompok itu berlari dengan kecepatan tinggi kembali ke kota Slifol. Dia tidak punya waktu untuk peduli dengan tangisan di belakangnya, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mempertahankan hidupnya. Namun demikian, api hitam muncul di depannya dari mana seorang pria muda dengan tatapan dingin keluar. Dia ingin berbicara tetapi pria itu secara langsung menebasnya, pedang-pedangnya membengkokkan udara dan memotong kakinya dengan rapi. Wanita itu mulai jatuh tetapi Nuh meraih kepalanya dan melemparkannya kembali ke gunung. Dia hancur di tanah, kepalanya terasa pusing tetapi rasa sakit yang berasal dari anggota tubuhnya yang terputus membuatnya sadar akan lingkungannya. Perlahan Nuh berjalan ke arahnya. Kulitnya sedikit pucat, dia telah menggunakan mantra warp sebanyak lima kali dan dia juga berubah dalam bentuk iblis, energi mentalnya sebagian besar abis. Namun, dia berhasil memenangkan pertarungan yang hampir tidak terluka dan dia akhirnya menggunakan semua kemampuannya. Sepertinya aku masih tidak bisa menggunakan bentuk iblis dan warp pada saat yang sama, mereka mengkonsumsi terlalu banyak energi mental dan menggunakannya bersama-sama hanya akan meningkatkan konsumsi itu. Dia telah menonaktifkan asap hitam sebelum membengkokkan, dia ingin teleportasi setepat mungkin. Nuh tiba di depan wanita itu dan berjongkok ke arahnya, mengungkap wajahnya dalam proses itu. Wajah cantik seorang wanita muda ditunjukkan kepadanya, namun, pemandangan itu tidak cukup untuk melelehkan tatapan dinginnya. Aku akan jujur, aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup. Kenapa kamu tidak menjawab saja pertanyaanku sehingga aku bisa menghindari menyiksamu? Bagian bawah formulir. Bab 264. Aku tidak akan pernah menghianati sang matriark. Wanita itu menggertakkan giginya dan berbicara dengan suara tegas. Nuh menghela nafas dan menjambak rambutnya ketika dia berjalan kembali ke medan perang. Wanita itu menjerit dan menangis tetapi Nuh tidak tergerak, dia hanya kembali di kaki gunung dan meninggalkannya di tanah. Kemudian, dia pergi mencari sisa-sisa sembilan pembudidaya lainnya tetapi dia tidak dapat menemukan banyak, dia telah bertarung menggunakan bentuk iblis parsial sepanjang waktu, asap beracun telah melahap sebagian besar tubuh mereka. Mereka memiliki satu cincin ruang masing-masing tetapi mereka hanya berisi senjata mereka, tidak ada ramuan atau kekayaan di dalamnya. Sepertinya mereka takut dikenali. Saya mengerti tidak adanya kredit tetapi tidak membawa obat adalah sangat bodoh. Nuh menggelengkan kepalanya dan mengumpulkan senjata di cincin antariksa sebelum menghancurkan musuh-musuhnya dan membersihkan setiap sisa jejak pertempuran mereka. Hanya dia dan wanita yang masih hidup yang tersisa. Saya mengerti bahwa Anda tidak ingin mengungkapkan identitas Anda, tetapi saya masih tertarik pada teknik Anda. Bagaimana Anda bisa melakukan prasasti dengan hanya bergerak dengan cara yang aneh itu? Mantra terakhir itu mampu menghancurkan pertahanan Nuh, ia harus mengakui bahwa ia cukup terkejut dengan kekuatannya. Namun, wanita itu tidak menjawab dan memalingkan wajahnya dari Nuh. Kamu berbicara tentang seorang matriark, apa maksudmu Gilian? Napas wanita itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan kecepatan normal. Mari kita lihat apakah aku sudah mengerti dengan benar. Gilian meminta setiap pria yang datang untuk membeli dari pasar rahasianya untuk menghabiskan malam bersamanya. Namun, itu hanya cara untuk melakukan teknik yang tidak lazim, aku percaya itu semacam teknik kultivasi. Mata wanita itu melebar tetapi Nuh melanjutkan pidatonya. Juga, para pengikutnya semua wanita yang mampu melakukan teknik yang bahkan orang asing, aku tidak bisa tidak berpikir bahwa dia bertanggung jawab atas beberapa organisasi. Kepalanya Nuh terangkat ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia berusaha menghubungkan setiap detail yang dia ingat. Lalu, dia bahkan tidak mengizinkan para pengikutnya untuk membawa ramuan atau pil dalam misi mereka. Untuk seseorang yang telah menghabiskan hidupnya bersembunyi, aku bisa mengenali mereka yang melakukan hal yang sama. Kamu tidak punya bukti. Wanita itu akhirnya berbicara. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Aku juga tidak peduli. Caraku melihatnya, jika seorang pria begitu lemah sehingga dia tidak bisa menekan gerahnya, dia layak mati di tangan gilian. Aku hanya ingin teori di balik serangan gabunganmu, aku tidak bisa mengabaikan pengetahuan negara-negara lain di bidang budidaya. Wanita itu mendengarkan kata-katanya dan menelan ludah, menekan rasa sakit yang datang dari anggota tubuhnya yang hilang. Teknik ini berasal dari bidang pengaruh negara utra. Nuh memegang pedang dan memotong salah satu lengannya. Itu bohong dan aku tidak pernah menanyakan asal-usulnya, kamu hanya ingin aku berpikir bahwa kamu sudah menyerah. Wanita itu menangis kesakitan ketika salah satu anggota tubuhnya dipotong. Dia memiliki tubuh peringkat 4, vitalitasnya sangat tinggi tetapi itu bukan keuntungan dalam situasi itu. Vitalitas yang tinggi berarti bahwa dia akan dapat bertahan lebih lama di bawah siksaan Nuh dan dia tampaknya tidak memiliki kendali dalam melakukannya. Ini seni bela diri, ini sangat mirip dengan mantra dalam kekuatan karena ada lebih banyak orang yang melakukannya. Hanya itu yang aku tahu. Jadi, mereka hanya menggunakan kuantitas untuk menebus kurangnya kualitas. Seni bela diri lebih lemah dari mantra tetapi, jika cukup banyak orang melakukannya dengan harmonis, mereka dapat menyamai kekuatan mereka. Sepertinya terlalu mudah. Nuh tenggelam dalam pikirannya, pikirannya mencoba mengingat setiap detail serangan itu. Itu jelas prasasti tetapi ciptaan mereka terlalu cepat. Itu formasi, kan? Kamu menggunakan tubuhmu sebagai inti dari formasi dan menggunakan seni bela diri untuk memberinya kekuatan, menciptakan efek yang menghancurkan. Wanita itu menganggup pada kata-katanya, dia cukup terkejut bahwa dia bisa mengerti bagaimana cara kerjanya. Apakah ada versi yang dapat dilakukan oleh satu orang? Tidak, mereka adalah formasi pertempuran yang khusus diciptakan untuk kelompok orang. Oh, benar, bagaimana kamu bisa menentukan lokasi saya? Aroma pink rose dari ruang bawah tanah ada di sekitarmu, kami memiliki teknik yang dapat melacaknya. Secara alami akan menghilang dalam seminggu. Nuh menganggup padanya dan menusuk pedangnya di hatinya. Asap hitam keluar dari senjatanya yang dengan cepat melahap setiap jejaknya. Saya kira negara-negara lain telah berhasil membuat formasi yang dapat digunakan segera, yang meningkatkan kekuatan pembudidaya lemah mereka dengan margin besar. Nuh memeriksa kondisinya dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan selama beberapa hari sebelum menemukan tempat untuk beristirahat. Saya seharusnya tidak meremehkan para peladang yang lebih lemah mulai sekarang. Ada terlalu banyak teknik yang tidak saya sadari. Pendekatan teraman adalah meningkatkan level pusat kekuatan saya tetapi itu akan memperlambat perjalanan saya. Nuh mengambil peta dan membuka lipatannya. Negara-negara di bawah pengaruh kekaisaran menempati hampir separuh benua dan saya ingin mencapai perbatasan yang berlawanan agar merasa benar-benar aman. Nuh mencari di peta untuk negara yang memenuhi kebutuhannya. Dia perlu menemukan tempat antara kekaisaran sandal dan negara papral tempat dia bisa berkembang, yang dia butuhkan adalah waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Zona perang. Nuh membaca kata-kata itu sementara dia memeriksa negara-negara di perbatasan yang berlawanan dengan energi mentalnya. Efrana, zona perang. Hanya tempat di mana formasi pertahanan kekaisaran telah jatuh. Pertempuran konstan antara kekaisaran dan negara papral. Tentara bayaran mengatur suku mereka di sana bagian bawah formulir. Bab 265 Nuh berada di sebuah gua yang agak jauh dari Sleeve Hall. Dua minggu telah berlalu sejak dia dikejar dan dia menggunakan waktu itu untuk meningkatkan jaraknya dari kota. Kemudian, dia memilih untuk beristirahat. Aroma Pink Rose telah menghilang pada saat itu dan dia harus pulih dari pertempuran. Para kultifator di bawah Gillian memiliki dantian antara tingkat solid peringkat pertama dan tingkat gas tingkat kedua, menambahkan fakta bahwa beberapa dari mereka memiliki tubuh peringkat 4, mereka pada dasarnya berada di level Nuh. Namun, Nuh memiliki peringkat dua lautan kesadaran yang semakin meningkat setelah Blutlin Inheritance. Juga, dia telah menyergap mereka, memanfaatkan sepenuhnya semua teknik dan mantra-nya, mengekspresikan pengalamannya dalam pertempuran untuk yang terbaik. Pasti terasa baik menggunakan semua kekuatanku, menyembunyikan kekuatanku begitu lama menjadi terlalu menjengkelkan. Nuh menghela nafas ketika dia memikirkan hal itu. Di negara utra, mengungkapkan unsurnya akan mengingatkan keluarga Balvan. Namun, di sana, dia hanya bisa melawan apa yang dia inginkan. Informasi akan membutuhkan waktu untuk mencapai telinga royals dan mereka tidak memiliki pengaruh yang sama di sisi formasi itu. Aku masih harus berusaha meninggalkan sesedikit mungkin saksi, aku tidak ingin organisasi besar lain tertarik padaku. Dia benar-benar tidak menderita cedera dalam pertarungan itu tetapi pusat-pusat kekuatannya masih sangat tertekan, empat bulan perjalanan terus-menerus masih membebani dirinya. Juga, sosok sado di lautan kesadarannya penuh dengan retakan, mantra terakhir dari pembudidaya itu telah melampaui batas dari apa yang mampu bertahan. Binatang peringkat tiga terlalu lemah tetapi keinginan makhluk peringkat empat terlalu kuat, aku cukup yakin bahwa aku tidak bisa menahannya. Tampaknya saya menemukan kelemahan lain dari mantra ini. Mantra tubuh inskripsi adalah mantra pertamanya dan itulah yang memungkinkannya untuk melampaui kontestan lain di tanah warisan eksentrik. Dapat dikatakan bahwa, jika dia tidak jatuh di dalam tual Boyacliff, dia masih akan berjuang untuk melarikan diri dari cengkeraman keluarga Balvan. Itu sebabnya Nuh sangat menghargai mantra itu, tidak hanya itu memungkinkannya untuk bertarung dengan lebih baik ketika kalah jumlah, tetapi itu juga yang memberinya kemampuan untuk terbang. Namun, poin kuat itu perlahan-lahan dikalahkan oleh kemampuan kuatnya yang lain. Bentuk pertama dari Ashura jauh lebih efektif daripada binatang peringkat tiga dan kecepatan larinya telah lama melampaui yang terbang. Haruskah saya membuat pendamping darah lain? Ke ujung apa, bahkan jika aku memalsukannya, itu masih tidak akan mampu melampaui batas peringkat manusia, mantra atau seni bela diri saya masih akan menjadi pilihan yang lebih baik dalam setiap situasi. Nuh menolak gagasan itu. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Kelemahan utama dari mantra adalah persyaratannya, yang lain adalah ketidakgunaannya di peringkat menengah ini. Memiliki binatang peringkat tiga melawan pembudidaya di peringkat pertama atau dengan tubuh peringkat tiga berguna tetapi tidak ada gunanya melawan musuh yang lebih kuat. Namun, untuk memiliki makhluk peringkat empat sebagai pendamping darah, seorang kultifator harus memiliki setidaknya lautan kesadaran di peringkat ketiga, yang berarti bahwa ia tidak bisa benar-benar menggunakan mantra untuk dua peringkat keseluruhan. Aku harus fokus pada apa yang bisa meningkatkan kecakapan bertarungku dengan cepat, yaitu pedang iblis dan teknik baru. Nuh memeriksa cincin antariksanya. Ada 32 ember yang berisi tulang bunglon undet terbenam dalam darahnya sendiri, penyempurnaan mereka telah lama berakhir tetapi Nuh tidak punya waktu untuk melanjutkan eksperimennya. Aku memiliki garis dasar pedang di pikiranku, tetapi itu akan membutuhkan serangkaian percobaan dan periode waktu yang lama, yang terbaik adalah jika aku fokus pada hal itu setelah aku dekat pusat benua. Metode penempaan unsur membutuhkan prosedur panjang dan banyak kesalahan untuk berhasil. Nuh telah berhasil membuat pecahan dari produknya yang sudah jadi, tetapi itu hanya versi pedangnya yang sederhana, sesuatu yang dibuat hanya dengan dua bahan tidak akan cukup kokoh untuk bertahan lama. Itu sebabnya dia memutuskan untuk meninggalkan masalah itu ketika dia berada di tempat yang lebih aman. Lalu, aku pergi dengan ini. Dua gulungan muncul di depannya, mereka berisi diagram dari dua mantra peringkat nolnya. Buta tidak begitu berguna, saat kekuatanku meningkat, jumlah musuh yang hanya mengandalkan mata mereka berkurang, bahkan binatang buas pun tidak melakukannya lagi. Nuh telah membeli mantra itu untuk meningkatkan variasi serangannya, tetapi kekuatannya meningkat terlalu cepat dan dia juga terpaksa menyembunyikan elemennya sepanjang waktu, dia benar-benar tidak pernah perlu menggunakan mantra blind. Aku bahkan tidak bisa membayangkan menggunakannya untuk apa yang ingin aku lakukan, aku hanya akan menyimpannya untuk saat ini. Satu gulungan kembali ke cincin luar angkasa, hanya menyisakan satu di antaranya di depan Nuh. Shadow Step Spell, peringkat nol, itu berguna untuk melengkapi kemampuanku untuk terbang dan itu telah meningkatkan kecakapan pertempuranku sementara aku masih memiliki tubuh peringkat tiga. Diagramnya sangat sederhana karena kekuatannya terbatas, namun, sangat disayangkan untuk tidak dapat menggunakan kemampuan yang bermanfaat. Gagasan Nuh untuk teknik baru justru tentang mantra itu. Dia tahu pentingnya kemampuan yang meningkatkan mobilitas seorang kultifator, pertarungan terakhirnya menggunakan mantra warp adalah bukti keuntungan yang bisa mereka berikan. Seni bela diri adalah tiruan dari mantra, yang berarti bahwa saya secara teoritis dapat mengubah diagram ini dalam bentuk seni bela diri. Juga, karena pusat-pusat kekuatan saya berada pada tingkat yang superior, saya harus dapat mengatur kekuatannya ke tingkat yang dapat berguna bagi saya. Mata Nuh bersinar dengan kegembiraan saat dia mempelajari baris demi baris setiap bagian diagram mantra. Juga, jika aku berhasil, aku mungkin juga bisa mencampur beberapa efek mantra warp di dalamnya. Itu akan menciptakan seni bela diri yang luar biasa yang berfokus pada kelincahan. Bagian bawah formulir. Bab 266. Proses penciptaan seni bela diri dari diagram mantra itu tidak mudah. Fase pertama terdiri dari identifikasi apa efek setiap baris diagram yang dihasilkan. Kemudian, seorang kultifator harus mereproduksi garis-garis itu dengan tubuhnya untuk mendapatkan efek yang sama. Masalahnya adalah mantra dihasilkan dengan campuran energi mental dan, breat, kedua energi itu dapat dimanipulasi dengan mudah, tidak sulit untuk mengikuti ritme diagram dengan itu. Akan tetapi, seni bela diri diperlukan bagi tubuh untuk melaksanakan ritme itu sambil mengikuti garis-garis diagram, tidak mungkin bagi seorang figur material untuk memiliki kemampuan manuver yang sama dari materi imaterial. Itu sebabnya seni bela diri umumnya lebih lemah dari mantra, tubuh tidak akan mengikuti ritme diagram dan akan menghasilkan efek yang lebih lemah. Juga, fakta bahwa langkah shadow adalah mantra peringkat nol, diagramnya sangat sederhana, itu tidak dibuat untuk menghasilkan efek yang kuat. Tubuh, dan Tian, pikiran adalah tiga pusat kekuatan yang menjadi sandaran kultifator. Matanya terpejam, dia masih di gua yang sama tetapi kepadatan, napas, jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dia telah mengambil berkah, nafas, dan melanjutkan kultifasinya saat dia merenungkan penciptaan tekniknya. Mantra diciptakan dari energi mental dan, breat, diagram kompleks mereka dan dua energi itulah yang menjadikan mereka senjata terkuat dari seorang pembudidaya. Pengetahuan yang dipelajari di Akademi menyerbu pikirannya, dia ingin mempertimbangkan semua pilihannya. Seni bela diri hanya menggunakan, nafas, dan tubuh, tidak adanya jenis energi lain yang akhirnya menentukan kekuatan inferior mereka. Juga, tubuh tidak dapat mengeksekusi diagram kompleks, yang mengarah ke imitasi mantra yang disederhanakan. Tiga bentuk asyura menghabiskan energi mental Nuh dalam jumlah besar karena ia membutuhkan konsentrasi gila untuk melakukannya. Bagaimanapun, energi mental adalah representasi dari pikirannya, semakin kompleks suatu tindakan, semakin banyak pikiran akan dikeluarkan. Secara sederhana, aku hanya akan mendapatkan seni bela diri di peringkat kedua atau pertama jika aku hanya mencoba meniru diagram dari langkah Sado. Itu tidak akan berhasil, saya perlu berada di peringkat ketiga jika saya ingin memiliki beberapa utilitas. Nuh sedang duduk bersila di tanah kosong, tangannya disatukan menurut teknik budidaya pusaran gelap. Namun, tubuhku sendiri berada di peringkat keempat, menciptakan seni bela diri peringkat tiga mungkin tidak berguna juga. Mantra langkah bayangan tidak bisa menahan kekuatan tubuhnya, itu normal bahwa Nuh bertanya-tanya apakah seni bela diri peringkat tiga akan melakukan hal yang sama. Hanya ada satu cara untuk mendekatinya, saya akan mengidentifikasi garis-garis diagram yang menghasilkan daya dorong lingkaran hitam dan menghilangkan segala yang lainnya. Kemudian, saya harus menyeimbangkan efek sederhana itu pada kekuatan pusat kekuatan saya. Semakin dia memikirkan ide itu, semakin dia merasa seolah-olah itu adalah tindakan terbaik. Seni bela diri yang lengkap harus menghasilkan akselerasi yang tiba-tiba, namun kelemahannya adalah perlunya pijakan untuk melakukannya. Lingkaran hitam memungkinkan Nuh untuk berdiri di atas mereka sebelum memiliki daya dorong dan ia ingin sepenuhnya menghapus ciptaan mereka dari seni bela diri, yang berarti bahwa ia akan memerlukan pijakan untuk melakukannya. Memilih efek yang paling sederhana dan kemudian merekonstruksinya menggunakan tubuh saya sebagai fondasi, akan membutuhkan banyak percobaan dan latihan. Nuh menghela nafas dalam benaknya dan menginterupsi kultivasinya, dan tiannya telah sepenuhnya pulih pada saat itu dan tubuhnya berada pada bentuk puncaknya, tidak ada alasan untuk menunda penciptaan tekniknya. Diagram mantra langkah bayangan ada di depannya, Nuh telah mengobservasinya dari waktu ke waktu ketika ia mengganggu kultivasinya. Namun, dia sekarang secara aktif mempelajarinya, mencoba membedakan efek yang dihasilkan oleh masing-masing garisnya. Itu tidak akan berhasil. Tidak hanya metode prasasti saya berbeda dari penyesuaian, tetapi diagram dimaksudkan untuk dilakukan secara keseluruhan, saya hanya dapat menguji efek dari setiap baris. Setelah pemikiran itulah studinya dimulai, Nuh akan menggunakan sejumlah kecil energi mental untuk melacak diagram di pikirannya. Namun, dia akan selalu menyela setelah beberapa efek mulai muncul. Setengah dari lingkaran gelap muncul di bawah solunya tetapi dia dengan paksa menghentikan penciptaannya, membuatnya menghilang di udara. Garis kecil di benaknya lenyap dan energi mental yang terkumpul di sana meledak, membuat bola mentalnya bergetar akibat benturan itu. Gubuk itu tidak tahan lama, tapi itu cukup untuk membuat Nuh mengerutkan kening. Mengganggu mantra secara paksa bukanlah proses yang aman. Untungnya, saya bekerja dengan mantra peringkat nol, energi yang terakumulasi dalam diagramnya tidak terlalu berbahaya. Itu adalah salah satu risiko yang terlibat dalam penciptaan teknik. Jika, misalnya, Nuh ingin mempelajari bagian diagram dari mantra warp dengan cara itu, ia akan menimbulkan dampak yang parah pada lingkup mentalnya. Membuat teknik itu tidak mudah. Nuh mempelajari diagram itu selama berhari-hari. Dia menelusuri garis yang lebih panjang dan lebih lama di lautan kesadarannya, dia perlu mengidentifikasi bagian di mana efek propulsi ditambahkan dalam diagram. Proses itu lambat, tidak hanya Nuh yang harus terus-menerus menyelam mantra, tetapi ia juga harus menguji lingkaran setengah terbentuk untuk melihat apakah ia telah mencapai bagian yang ia minati. Lingkungan mentalnya bergetar tak henti-hentinya pada masa itu dan Nuh harus menghabiskan berjam-jam beristirahat untuk mencegah penciptaan kerusakan jangka panjang. Namun, pada akhirnya, ia berhasil mengisolasi bagian diagram yang menambahkan daya dorong ke lingkaran hitam. Akhirnya, sekarang saatnya untuk tahap pengujian. Bagian bawah formulir Bab 267 Nuh melanjutkan perjalanannya menuju bangsa Efrana. Pusat kekuasaannya telah pulih dan dia telah memutuskan rute yang akan diambil, tinggal di dekat perbatasan kekaisaran hanya akan meningkatkan peluang ditemukan oleh Royals. Jalan menuju Efrana panjang, Nuh perlu melintasi banyak negara dan zona bahaya yang hanya dia punya sedikit informasi. Namun, itu jauh lebih baik daripada situasi awalnya. Negara ini pada dasarnya sepi, hanya ada beberapa zona bahaya yang jarang. Namun, saya harus menemukan lebih banyak permukiman manusia di yang berikutnya. Nuh meninjau informasi di peta itu dalam benaknya ketika dia berjalan dengan irama yang aneh. Dia akan mengambil langkah-langkah pendek, kemudian tiba-tiba dia akan mempercepat, lalu dia akan menginjak kakinya berulang kali. Jika ada yang melihat tindakannya, mereka akan mencapnya sebagai orang gila. Namun demikian, Nuh sebenarnya sedang berlatih. Dia telah mengisolasi garis-garis diagram mantra langkah shadow yang menghasilkan efek propulsi dari lingkaran hitam dan dia saat ini sedang mencoba untuk membuat ulang garis-garis itu dengan tubuhnya. Apa yang dia tahu tentang penciptaan teknik hanyalah teori dan catatan para pembudidaya sebelumnya yang berhasil, tidak ada metode yang pasti untuk itu. Setiap teknik baru sangat pribadi bagi para kultifator yang menciptakannya, itu mencerminkan sikapnya selama proses penciptaan dan pilihannya, tidak ada metode yang ditetapkan untuk prosedur itu. Namun, diakui bahwa ada tiga tahap utama, isolasi, eksperimen, dan kesempurnaan. Tahap isolasi menunjukkan bagian ketika pembudidaya memutuskan dan mengidentifikasi efek yang harus dimiliki tekniknya, itu disebut demikian karena sebagian besar pembudidaya mengisolasi bagian tertentu dari diagram seperti yang dilakukan Nuh. Tahap percobaan terdiri dari upaya dalam reproduksi efek-efek tersebut. Banyak uji coba diperlukan ketika menciptakan bentuk-bentuk teknik, Nuh saat ini dalam tahap itu, mencoba menemukan gerakan yang menghasilkan tenaga yang mirip dengan mantra langkah bayangan. Pada akhirnya, penciptaan teknik memasuki tahap kesempurnaan. Setelah efek yang diinginkan berhasil diisolasi dan direproduksi, yang tersisa untuk dilakukan adalah menyempurnakan bentuk-bentuk itu sehingga mereka dapat memiliki kekuatan yang diinginkan. Hanya setelah semua tahapan itu selesai, teknik dapat dianggap selesai. Nuh belum menemukan gerakan yang tepat. Dia akan berusaha dalam setiap jenis gerakan yang berbeda yang dia rasa meniru garis yang telah dia isolasi. Namun, dia masih tidak dapat mencapai hasil apapun. Tubuhnya sebagian terbuat dari, breat, ia tidak perlu menggunakan yang didantiannya dalam proses itu. Begitu gerakannya memenuhi ritme yang diperlukan, propulsi akan diproduksi. Begitulah cara menghabiskan hari-harinya. Nuh sebelumnya telah memutuskan untuk mengganti dua hari perjalanan menjadi tiga hari istirahat dan kultivasi. Ia tidak ingin mengabaikan pelatihannya karena perjalanannya. Kekuatan pribadi adalah hal terpenting dalam pikirannya, yang tidak akan berubah berdasarkan di mana dia berada. Dia menghabiskan waktunya bepergian berjalan dengan cara yang aneh, terlatih-tatih dan melompat-lompat untuk menyinkronkan gerakannya dengan garis-garis diagram yang dipilih. Hari-hari lain dihabiskan di gua-gua atau di dalam pohon, memanfaatkan penuh berkat, nafas,nya untuk mendapatkan hasil terbaik dari teknik kultivasinya. Dan tiannya terus membaik pada periode itu dan lingkungan mentalnya melakukan hal yang sama, Nuh sudah bisa merasakan bahwa terobosan sudah dekat. Tiga minggu harus berlalu agar perubahan muncul. Nuh masih berlari dengan cara yang aneh, dia bergerak perlahan, latihannya memiliki dampak besar pada kecepatan perjalanannya. Kemudian, dia menekan dua kali di medan, menggunakan kekuatan yang cukup untuk terus bergerak maju, dan efek yang diharapkan begitu banyak akhirnya muncul dengan sendirinya. Nuh merasakan sedikit dorongan ketika kakinya menyentuh tanah untuk kedua kalinya. Dia segera berhenti dan memusatkan seluruh perhatiannya pada kaki kirinya. Tap-tap. Temukan novel resmi di, Pembaruan yang lebih cepat, Pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Dia mencoba lagi untuk melakukan tindakan yang persis sama tetapi dia tidak berhasil menyamai ritme sebelumnya. Namun, Nuh mencoba lagi dan lagi, dia akhirnya menemukan gerakan yang tepat, dia tidak bisa membiarkan tubuhnya melupakan sensasi itu. 41 adalah berapa kali Nuh mengulangi gerakan itu sebelum dia dapat menghasilkan efek itu lagi. Lagi. Noah tidak berhenti, dia harus mengotomatiskan formulir itu sebelum dia terus bergerak. Jumlah upaya yang gagal antara satu formulir yang berhasil dan yang lain dipersingkat. Dari 41 menjadi 30, dari 30 menjadi 12, dari 12 menjadi 4. Hanya pada saat itulah Nuh berhenti menggunakan kaki kirinya dan mulai berlatih dengan kaki kanannya. Upaya yang gagal menumpuk tetapi Nuh semakin terbiasa dengan bentuk itu. Ketika dia berhasil menyelesaikan gerakan yang benar setiap 4 kali usaha bahkan dengan kaki kanannya, Nuh kembali untuk menggunakan yang kiri. Hari menjadi malam dan matahari segera terbit lagi di langit. Nuh tidak bergerak dari posisinya selama seharian. Dua lubang yang dalam telah dibuat di medan karena pengulangan gerakan yang konstan, kaki Nuh terkubur di dalamnya, tetapi ia tampaknya tidak peduli. Hanya ada bentuk seni bela diri barunya di benaknya. Ketika matahari menghilang lagi di cakrawala dan malam menyelimuti dunia, Nuh menghentikan latihannya. Dia dengan paksa menendang kakinya bebas dan duduk di tanah, tangannya pergi secara mandiri di bawah dagunya ketika dia tenggelam dalam pikirannya. Saya sekarang dapat menjalankan formulir ini tanpa membuat kesalahan, bagian yang mudah sudah selesai. Tubuhnya pada dasarnya masih dalam kondisi puncaknya, dia tidak menggunakan banyak kekuatan saat dia mengingat gerakan itu. Masalahnya sekarang adalah bahwa saya harus meningkatkan kekuatan keseluruhan dari langkah ini, hampir tidak bisa menandingi seni bela diri peringkat satu yang lemah di tahap ini. Saya pertama-tama harus belajar untuk melakukannya dengan tubuh saya dan, Breat, pada saat yang sama, saya akan berpikir tentang meningkatkan kekuatannya nanti. Bagian bawah formulir. Bab 268. Pawainu menjadi sedikit lebih cepat. Menambahkan, Breat, kegerakannya bukanlah tugas yang sulit, dia hanya harus mencocokkan gerakan tubuhnya dengan itu. Namun, hasilnya sudah mulai memuaskannya. Nuh berlari dengan kecepatan normal tetapi kecepatannya tiba-tiba meningkat setiap kali dia menekan dua kali di tanah dengan gerakan yang dia hafal. Ini adalah perasaan yang tepat. Saya masih jauh dari melampaui percepatan yang bisa saya dapatkan dengan hanya menggunakan kekuatan penuh dari tubuh saya. Dia memiliki tubuh peringkat empat, seni bela diri yang lemah tidak bisa memberinya keuntungan nyata. Ini adalah salah satu masalah dengan menggunakan diagram mantra peringkat nol, jika aku membatasi diriku pada imitasi sederhana, aku hanya bisa mendapatkan kekuatan yang agak mirip. Nuh tidak menggunakan seni bela diri dengan kekuatan mantra peringkat nol, ia membutuhkan sesuatu yang bisa menandingi tiga bentuk asyura agar bermanfaat. Iya, jika aku mencoba bekerja dengan diagram yang lebih kompleks, aku masih berada di tahap isolasi. Hasil cepat Nuh sebagian besar disebabkan oleh kesederhanaan mantra yang ia tiru, kerja keras dan dedikasinya hanya membantu memperpendek proses. Bentuknya pada dasarnya sudah diatur, sekarang saya harus melihat sejauh mana saya bisa menggunakannya dan kemudian menerapkan beberapa modifikasi. Mencapai batas-batas apa yang bisa dihasilkan oleh tiruan mantra dan kemudian memodifikasinya untuk meningkatkan kekuatannya, Nuh tahu apa yang harus ia lakukan. Perjalanannya berlanjut dengan tenang. Nuh menghabiskan hari-harinya melakukan apa yang paling disukainya, perasaan memiliki pusat-pusat kekuatannya menjadi lebih kuat setelah setiap sesi kultivasi sangat dihargai olehnya. Empat bulan melarikan diri tidak memungkinkannya untuk berlatih sama sekali, mereka adalah pukulan besar terhadap moralnya mengingat kecanduannya pada kultivasi. Namun, dia akhirnya kembali ke jalurnya dan dia tidak memiliki batas waktu dekat. Dia bahkan telah menyerap lagi nafas di lautan kesadarannya, bahwa energi gas itu berdiri seperti awan hitam di atas lautan dalam lingkup mentalnya, menghasilkan tekanan internal yang luar biasa. Seperti itu, pikirannya membesar bahkan selama hari-hari yang dihabiskan berbaris, dia benar-benar memanfaatkan waktunya. Sebulan penuh harus berlalu sebelum ia mencapai negara berikutnya. Pemandangannya hampir sama, hutan dan bukit-bukit kecil menutupi pemandangan itu, tetapi suasananya terasa lebih tegang bagi Nuh. Negara ini dihuni dan ada banyak pembudidaya. Nuh tidak bisa tidak menjadi lebih waspada terhadap lingkungannya. Dia tidak benar-benar berpikir bahwa dia bisa bertemu banyak orang yang lebih kuat darinya, dia memasuki negara yang jauh dari pusat kekaisaran, hanya ada banyak pembudidaya yang kuat. Bangsa Soprat, bawahan kekaisaran, aku bertanya-tanya bagaimana strukturnya. Peta itu memberi tahu Nuh sedikit informasi itu dan dia sangat ingin menemukan perbedaan antara negara-negara pinggiran di wilayah pengaruh bangsa utra dan kekaisaran. Dikatakan bahwa kekaisaran memberikan kepada semua orang metode perawatan tubuh peringkat 3, saya bertanya-tanya bagaimana mereka berhasil mempertahankan kontrol atas masa jika itu benar. Para bangsawan di negara utra terus mengontrol populasi dengan membatasi akses ke teknik dan mantra, tidak akan pernah ada revolusi rakyat jelata di sana karena mereka tidak memiliki sarana untuk mengolah. Rakyat jelata melihat pembudidaya sebagai makhluk superior, mereka tidak akan pernah berpikir untuk memberontak. Nuh maju, langkahnya cukup lambat karena ia masih bereksperimen dalam seni bela dirinya. Selama bulan lalu, dia telah meningkatkan jumlah kekuatan dan breat yang digunakan ketika dia melakukan tekniknya dan dia telah mendapatkan beberapa hasil yang memuaskan. Seni bela diri telah mencapai kekuatan peringkat kedua, Nuh menggunakan lebih banyak kekuatan dari pusat-pusat kekuatannya saat ia menggunakannya, jelas bahwa efeknya menjadi lebih kuat dengannya. Namun, dia merasa telah mencapai batas tertentu. Tidak peduli berapa banyak kekuatan atau nafas yang dia masukkan ke dalam teknik, efeknya tidak meningkat. Sebaliknya, mereka akan benar-benar menghilang, artinya eksekusi seni bela diri telah gagal. Nuh tahu bahwa garis-garis yang telah dia isolasi dari diagram mantra langkah bayangan telah mencapai batas mereka, mereka tidak bisa mengekspresikan kekuatan lebih dalam bentuk itu. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah membuat modifikasi pada garis-garis itu untuk melampaui batas mantra asli. Namun, dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Penciptaan mantra membutuhkan diagram yang merupakan komposisi garis yang berbeda dalam urutan tertentu. Garis-garis itu umumnya berupa prasasti, pembudidaya mempelajari peristiwa alam dan mereproduksinya dalam bentuk diagram. Itu cukup merugikan bagi saya. Untuk mengenali dan menerjemahkan suatu peristiwa dalam bentuk prasasti, seseorang harus mahir dalam metode penyesuaian. Metode tulisan Nuh, bagaimanapun, sama sekali tidak berhubungan dengan surga dan bumi, itu adalah kehendaknya yang menentukan artinya. Saya tidak memiliki mantra lain dari mana saya dapat mengisolasi garis yang mengekspresikan efek yang berguna bagi saya. Yah, saya memilikinya tetapi terlalu berbahaya untuk memecah diagram mereka dengan level saya saat ini. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah membuat baris yang sama sekali baru tetapi metode tulisan saya bekerja dengan cara yang berbeda. Metode, atau Nemen, adalah pilihan terbaik untuk penciptaan mantra dan teknik baru. para praktisi metode itu benar-benar bisa mendengar arti dari breat. Namun, metode itu dilarang untuk Nuh, dia tidak bisa membuat diagram dengan bantuan dunia. Entah aku menemukan cara atau aku menjatuhkan ide ini sampai lautan kesadaranku mencapai peringkat heroik. Dia tidak pernah berhenti bergerak saat dia melakukan diskusi mental dan dia telah tiba di dekat pemukiman manusia. Adegan yang terbuka di depannya cukup jauh dari harapannya. Itu adalah perkemahan kecil, dengan sekitar 100 tenda. Namun, sebagian besar orang di sana memiliki kerah logam di leher mereka, dihubungkan bersama oleh rantai besar yang dipasang di tanah. Mail, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya. Bagian bawah formulir. Bab 269. Apakah mereka tahanan? Itulah pikiran pertama Nuh. Dia bisa mengenali kekuatan tubuh mereka, mereka semua berada di antara peringkat kedua dan ketiga, namun mereka tampak kurang gizi dan kelelahan, mereka menyerupai rakyat jelata saat mereka bergerak. Apa yang mereka gali? Semua orang yang memakai kerah logam menggali lubang di tanah dengan tangan kosong, beberapa di antaranya berlumuran darah. Nuh tidak bisa membayangkan berapa banyak pekerjaan yang harus mereka lakukan untuk melukai tangan mereka dengan medan. Rantai yang terkait dengan kerah tidak memberi mereka banyak kebebasan, mereka tetap di tanah, memaksa para tahanan untuk bekerja di daerah melingkar berdasarkan panjang rantai. Nuh tidak menemukan sesuatu yang salah dengan mempelajari lebih lanjut tentang situasinya, ia telah melarikan diri dengan tepat untuk berhenti bersembunyi, ia merasa tidak perlu menghindari perkemahan itu. Lapisan energi mental menyelimuti sosoknya saat dia bergerak maju menuju tenda. Nuh segera menemukan bahwa yang ada di depannya bukan satu-satunya perkemahan, lebih banyak dari mereka memasuki bidang pandangannya ketika dia memandang ke arah laut di kejauhan. Daerah di sana cukup ramai, apakah karena laut? Kam-kam lebih padat di sepanjang garis pantai sementara yang lebih banyak di pedalaman hanya memiliki beberapa ratus orang, adalah normal bagi Nuh untuk berpikir bahwa laut adalah penyebabnya. Dia berjalan santai menuju salah satu orang yang dirantai dan melambaikan tangannya untuk menyambutnya. Apa yang kamu gali? Nuh bertanya pada pria pertama yang terlihat. Pria itu menundukkan kepalanya dan benar-benar mengabaikan Nuh, ia hanya fokus menggali medan. Apakah dia mengabaikanku atau rantai yang memaksanya bekerja? Nuh melengkungkan salah satu alisnya ketika melihat bahwa pria itu tidak menjawab. Pandangannya akhirnya mengarah ke kerah dan kemudian pada rantai. Prasasti dapat dilihat pada kedua item itu, kecemerlangan mereka berkedip di bawah sinar matahari. Mereka tampaknya menerapkan beberapa efek yang tidak diketahui pada pria yang dirantai. Dia akan mengajukan pertanyaan lain ketika suara kasar terdengar dari salah satu tenda terbesar. Hei, kamu, jangan bicara dengan budak. Meh, budak. Mula-mula Nuh menatap lelaki yang dirantai itu dan kemudian berbalik ke arah suara itu. Seorang lelaki kekar setengah telanjang yang masih setengah jalan masuk dari pintu kemah menatapnya dengan marah. Siapa kamu? Lahan tambang ini milik kekaisaran. Ladang pertambangan. Matanuh bersinar dengan cahaya dingin segera setelah dia mengerti bahwa ada sesuatu yang berharga di sana. Dia melakukan busur pada pria kekar dan mengenakan senyum lebar sebelum berbicara. Aku tidak menyadarinya, aku hanya seorang musafir dengan sedikit pengetahuan tentang negara ini dan ini adalah pertama kalinya aku melihat seorang budak yang sebenarnya. Aku harap kamu bisa memaafkan kesalahpahaman ini. Kata-kata Nuh sedikit meredakan temperamen pria itu, tetapi dia masih agak waspada terhadapnya. Sebaiknya kamu pergi, kamu tidak bisa mengganggu budak ketika mereka bekerja, kita punya jadwal untuk mengikuti. Pria itu mendengus dan melipat tangannya di dada, otot-ototnya menjadi lebih jelas seperti itu. Aku tidak bisa memahami levelnya tapi aku juga tidak merasakan bahaya, dia harus sekuat aku. Nuh mengeluarkan sebotol anggur ivor dari cincin luar angkasanya, setelah tempat tinggalnya yang lama bersamanya, Nuh telah terbiasa menyimpan sebagian untuk dirinya sendiri. Ketika dia membuka tutupnya, aroma anggur yang kuat memenuhi area tersebut. Nuh menyesap sedikit dari stopless itu, tetapi perhatiannya tidak pernah meninggalkan pria itu, ia bertanya-tanya apakah anggur yang baik dapat menarik perhatiannya. Beruntung baginya, pria itu segera tertarik pada stopless Nuh, matanya mengikuti gerakannya di tangan Nuh. Mau bagaimana lagi, anggur ivor memiliki kualitas terbaik dan sangat mahal, Nuh yakin bahwa seorang pembudidaya di lokasi terpencil tidak dapat memiliki akses ke sesuatu yang begitu berharga. Hei, dari mana kamu mendapatkan itu? Ini pertama kalinya aku mencium sesuatu yang begitu lesat. Oh, tidak apa-apa, anggur adalah kesukaanku dan aku suka menyimpan yang paling enak. Nuh berbohong dengan santai, dia menunggu undangan dari pria itu sambil terus minum dari stopless. Namun, undangan itu tidak pernah datang, pria itu hanya membatasi dirinya untuk menatap stopless sambil mengjilat bibirnya. Kenapa dia tidak memintanya saja? Anda mau mencicipinya? Nuh bosan menunggu dan mengambil inisiatif. Mata pria itu menyala pada pertanyaan itu dan dia dengan senang hati memindahkan tirai tendanya dengan sikap ramah. Ya, kumohon, kamu bisa masuk jika kamu tidak keberatan. Nuh menganggup dan memasuki tenda, lelaki itu berdiri diam di pintu masuk, menunggunya menyeberang. Jadi, begitulah kehidupan di perbatasan kekaisaran dihabiskan. Nuh menahan napas kaget saat adegan di dalam tenda terbuka. Tidak banyak, hanya meja kecil, beberapa kursi, dan tempat tidur besar. Namun, di tempat tidur, ada dua wanita telanjang dengan kerah di leher mereka. Selain itu, tenda itu tampaknya memiliki semacam prasasti di permukaannya. Nuh menduga bahwa itu dimaksudkan untuk menekan kebisingan. Perbudakan tidak hanya mencakup bidang kerja saja. Aku minta maaf untuk mereka, aku tidak mengharapkan kunjungan. Aku akan segera mengirim mereka pergi. Pria itu bertepuk tangan dan memerintahkan para wanita untuk meninggalkan tenda, mereka bahkan tidak berpakaian saat mereka pergi keluar. Apakah semua pembudidaya budak? Nuh bertanya dengan keras begitu para wanita meninggalkan tenda, mereka juga adalah pembudidaya. Yah, manusia mati terlalu mudah, mereka tidak berharga dalam jangka panjang. Nuh mengangguk memahami sementara dia bergerak ke salah satu kursi dan meletakkan kendi di atas meja di depannya. Aku pernah mendengar bahwa negara-negara yang kalah memberikan budak kepada kekaisaran sandal, tetapi aku sangat meremehkan kuantitas mereka. Apakah kamu memenangkan banyak perang? Nuh ingin mengumpulkan informasi tentang kekaisaran, ia telah merencanakan untuk menghabiskan waktu yang lama di daerah pengaruhnya. Huff, hampir setiap negara di wilayah tengah benua telah menyerah pada kekuatan kekaisaran, jika bukan karena bangsa utra dan bangsa papral, kita sudah akan menaklukkan seluruh daratan sudah. Bagian bawah formulir Bab 270 Ada kebanggaan pada kata-kata pria itu ketika dia berbicara tentang kekaisaran. Ku rasa aku harus menghindari memberitahunya bahwa aku berasal dari negara utra. Nuh dengan hati-hati mengamati ekspresi pria itu, dia ingin menemukan sebanyak mungkin tentang negara-negara pusat, dia harus mengambil keuntungan darinya ketika dia bisa. Oh, apakah mereka sekuat itu? Nuh bertanya, mengeluarkan dua cangkir dari cincin luar angkasa dan mengisinya dengan anggur ifor. Huff, masing-masing dari mereka sendiri tidak bisa menandingi kekaisaran. Satu-satunya masalah adalah bahwa mereka berdua harus menekan kekaisaran atau mereka akan ditaklukkan, posisi geografis mereka membuat mereka sekutu melawan kita. Pria itu mendengus lagi ketika dia duduk di kursi yang berlawanan dan mengambil cangkir, segera minum dari itu. Anggur yang enak. Dia berseru setelah menyesap sedikit dan kemudian dia melanjutkan minumnya dengan antusias. Itu hanya sesuatu yang aku ambil secara acak. Nuh menolak pujian itu sebelum berbicara lagi dengan santai. Bagaimana mungkin, aku belum pernah melihat konsentrasi para pembudidaya dan ini hanya negara pinggiran. Saya pikir kekaisaran memiliki tenaga kerja yang cukup untuk mengalahkan bangsa utra dan bangsa papral. Pria itu tersenyum bangga setelah komentar Nuh, dia tampak benar-benar terikat pada negaranya. Yah, kebenarannya adalah bahwa kita memiliki lebih banyak pembudidaya di jajaran manusia daripada negara lain, tetapi mereka yang berada di jajaran heroik hampir sama. Kita orang-orang kekaisaran suka menyombongkan diri dan bertindak perkasa tetapi para penanam dari negara lain tidak lebih lemah dari kita. Dia mengakui, menempatkan cangkir kosong di atas meja. Apakah itu alasan mengapa kamu tidak meminta anggurku segera setelah aku membukanya? Nuh mengisi kedua cangkir lagi dengan senyum di wajahnya, dia sudah mendapatkan beberapa informasi yang layak. Haha, orang-orang dari kekaisaran tidak pernah meminta apapun, mereka mendapatkannya. Lagi pula, namaku Ros, aku yang bertanggung jawab atas perkemahan ini. Adam, sesaat Hening mengikuti presentasi mereka, mereka hanya duduk di kursi mereka, menikmati aroma anggur. Apa yang kamu tambang di sini? Aku tidak bisa membayangkan mineral berharga apa yang membutuhkan begitu banyak budak. Ros memandangi Nuh dengan tak percaya. Apakah ini benar-benar pertama kalinya kamu di sini? Nuh menganggup dan menunggu jawaban pria itu. Yah, ini cukup luas sebagai informasi. Semua pria dan wanita di kekaisaran memiliki akses ke metode perawatan tubuh peringkat tiga. Metode ini membutuhkan medan khusus yang disebut fostum yang hanya dapat ditemukan di dekat laut. Semua rakyat biasa di kekaisaran membutuhkannya untuk berkultivasi sehingga kekaisaran menangani operasi penambangan untuk mendapatkan keuntungan darinya. Mereka menciptakan permintaan dan kemudian menetapkan monopoli, mendapatkan aliran kekayaan tanpa akhir dan meningkatkan jumlah pembudidaya pada saat yang sama. Cerdas? Sangat cerdas. Bagaimana dengan teknik budidaya dan mantra? Apakah itu dapat diakses juga? Nuh bertanya dengan penuh minat, jika kondisinya baik, dia dengan senang hati akan mengubah rute dan menuju kekaisaran. Namun, Ross segera menggelengkan kepalanya pada pertanyaan itu. Kamu harus melakukan pelayanan yang baik atau bekerja untuk beberapa petinggi di tentara untuk mendapatkan itu. Mengapa kamu pikir aku akan tinggal di tenda yang dikelilingi oleh budak jika bukan untuk pembayaran? Apakah kamu akan mendapatkan teknik untuk ini? Nuh bertanya, menerima senyum lebar sebagai jawaban. Itu benar. Aku dan para prajurit di perkemahan lain akan bergabung dengan pasukan berpangkat tinggi setelah pekerjaan kita selesai. Itu akan memberi kita akses ke teknik budidaya peringkat 3 dan mantra peringkat 2 benar-benar sebuah keberuntungan. Teknik budidaya peringkat 3 begitu mudah. Saya bertaruh bahwa pasukan berpangkat tinggi ini mirip dengan keluarga bangsawan di negara utra, hanya lebih loyal kepada kepala negara. Kemudian, Nuh ingat satu informasi tertentu dalam kalimat terakhir Ross. Prajurit, apakah ada orang sepertimu di setiap kam di sini? Ross mengangguk. Ya, hukum memperlakukan seorang prajurit setiap seratus budak. Ada kasus pemberontakan di masa lalu, jumlah itu diperlukan untuk menekan mereka sebelum mereka mulai. Jadi, saya tidak sendirian dengannya, ada lebih banyak tentara di sini dan saya bisa mengira mereka semua setingkat saya. Yah, toh tidak ada sesuatu yang berharga, aku tidak membutuhkan bahan yang berguna untuk metode pemberian nutrisi tubuh peringkat 3. Nuh menolak gagasan menciptakan kekacauan di tempat itu dan hanya terus berbicara dengan Ross. Topik mereka sebagian besar mencakup situasi politik kekaisaran, bagaimana strukturnya dan kekuatan aktualnya. Sederhananya, para pembudidaya kekaisaran menghargai kekuatan atas segalanya, seluruh sistem hierarkis mereka didasarkan padanya. Pada dasarnya setiap warga negara adalah seorang prajurit tetapi rumah-rumahnya bergantung pada kekuatan pribadinya. Mereka dapat dialokasikan di tambang untuk menangani budak, sebagai petani di ladang, atau bahkan sebagai pelayan. Yang paling kuat di antara mereka bisa menjadi tentara penuh waktu dan bergabung dengan pasukan khusus yang dipimpin oleh seorang kapten. Aku harus mengakui bahwa aku mulai menyukai negara ini. Mereka tidak peduli dengan kelahiran Anda dan mereka hanya melihat kekuatan Anda. Yah, Anda masih harus dilahirkan di kekaisaran untuk mendapatkan hak istimewa ini. Hanya ada satu hal yang Nuh tidak yakin. Bagaimana kekaisaran bisa menekan begitu banyak peladang? Maksudku, harus ada seseorang yang bertanggung jawab, kan? Bagaimana dia bisa menangani begitu banyak orang kuat dan mencegah revolusi? Anggur Ivor telah merilekskan Noah dan Ross. Mereka berbicara dengan cara yang lebih ramah karena toples itu hampir kosong saat itu. Mengapa seseorang memberontak? Kekaisaran sangat mendorong para kultifator untuk menjadi lebih kuat dan untuk menjatuhkan atasan mereka. Kita tidak terikat oleh hukum anakronistik. Namun, itu masih tidak bisa mencegah para petani yang lebih lemah mengorganisir dan bersama-sama menyerang kekuatan yang lebih kuat. Ross mendengarkan kata-kata Nuh dan mengangguk padanya. Namun, tatapannya kemudian dipenuhi dengan rasa hormat saat dia membuka mulut untuk berbicara. Tidak ada yang akan memberontak karena ada dewa yang memimpin kekaisaran. Bagian bawah formulir Bab 271 Dewa Kata sederhana itu menyebabkan gelombang kejut dalam pikiran Nuh. Dia pasti merujuk pada seorang kultifator di peringkat dewa. Namun, bagaimana kekaisaran tidak bisa menaklukkan benua jika mereka memiliki pemimpin yang kuat? Pangkat surgawi adalah dunia mereka sendiri. Nuh bahkan tidak bisa membayangkan kekuatan seseorang pada tingkat itu. Itu sebabnya dia merasa curiga bahwa masih ada negara bebas di benua itu. Tidak ada yang bisa menyaingi dewa. Kecuali, baik negara utra maupun negara papral memiliki kekuatan yang sama. Nuh tahu bahwa kultifator yang lebih kuat dari masing-masing negara akan meninggalkan dunia fana dan fokus secara eksklusif pada kultifasi. Mau bagaimana lagi? Mengolah membutuhkan lebih banyak waktu karena level seseorang meningkat. Nuh telah berada dalam tahap gas tingkat kedua dan Tian selama dua setengah tahun pada saat itu dan dia masih berada di tengah-tengah barisan manusia. Berapa banyak monster yang hidup di luar pandangan orang? Berapa banyak dewa di dunia ini? Dia tidak menyadarinya tetapi tatapannya dipenuhi oleh api ambisi ketika dia terus memikirkan itu. Kami bangga dengan negara kami dan bangga dengan pemimpin kami. Pemberontakan adalah untuk tikus dan penjahat. Mengapa seseorang memilih untuk bertindak seperti tikus? Kekaisaran menunggu dengan penuh semangat untuk lahirnya dewa lain? Itu mendorong kami ke batas kami dan menyediakan sumber daya bagi siapa saja yang mau bekerja dengannya. Ini permintaan yang adil. Ros terus berbicara tetapi Nuh benar-benar kehilangan minat dalam pembicaraan mereka. Aku mungkin harus pergi keluarga ku menunggu ku. Nuh berdiri menempatkan kendi baru di atas meja. Awalnya Ros bingung tetapi melihat bahwa Nuh rela meninggalkan sebotol anggur yang lain sebagai tanda niat baik. Dia tidak repot-repot bertanya banyak. Nuh meninggalkan tenda dengan tergesa-gesa. Dia memiliki perasaan aneh yang membuatnya gelisah. Dewa Dewa yang sebenarnya kultivasi membuka jalan menuju keilahian. Dia tahu bahwa manusia dapat mencapai tingkat yang luar biasa tetapi itu adalah pertama kalinya dia mendengar tentang seseorang yang sekuat itu. Dewa di dunianya sebelumnya berasal dari agama dan kultus, dia tidak pernah percaya pada mereka. Namun, di sini orang bisa menonton mereka dan bermimpi mencapai level mereka. Ambisi, kegelisahan, kegelisahan, emosi-emosi itu bercampur dan membawa Nuh keluar dari perkemahan, kembali ke hutan besar di sisi lainnya. Dia tidak berbohong kepada Ross, keluarganya sedang menunggunya, dia yakin akan hal itu. Namun, dia tahu bahwa dia hanya semut dibandingkan dengan Thomas Balfan, dia bahkan tidak bisa mengalahkan William dengan kekuatannya saat ini. Nuh berlari di hutan, kakinya melepaskan gelombang kejut setiap kali mereka menyentuh tanah. Namun, dorongan-dorongan itu tidak membuat Nuh lebih cepat, tubuhnya terlalu kuat untuk teknik yang begitu lemah sehingga tidak memiliki efek apapun. Dia berhenti pada akhirnya dan menemukan sebuah gua kosong di mana dia bisa melanjutkan kultivasinya. Aku harus berhasil dengan seni bela diri ini. Dia telah mencapai kesimpulan itu di sepanjang jalan, terlalu banyak hal bergantung pada kemampuannya untuk menciptakan teknik. Jalan menuju peringkat heroik diblokir, organisasi menahan teknik kultivasi dan mereka memberikannya sebagai imbalan atas kebebasan pribadi. Saya tidak bisa berakhir di sistem lain yang mencoba menggunakan saya, saya ingin mandiri. Bahkan jika persyaratan kekaisaran tidak jelas, Nuh masih tidak bisa menerimanya. Dia duduk di tanah, tatapannya menyapu kakinya saat dia memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah dengan seni bela dirinya. Metode tulisan adalah apa yang memungkinkan para penanam sepanjang sejarah untuk membuat mantra dan teknik, setidaknya untuk sebagian besar dari mereka. Namun, metode penempaan elemental tidak mengambil inspirasi dari nafas, surga dan bumi tetapi mengandalkan kehendak pembudidaya untuk meningkatkan efeknya. Nuh tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk menciptakan tekniknya sendiri, ia akan segera mencapai batas yang sekarang, tubuhnya sudah pada saat itu. Mantra tubuh prasasti tidak dibuat dengan metode atau nemen, saya yakin itu. Ia menggunakan kekuatan yang disimpan dalam binatang buas dan nafas dari pembudidaya untuk membuat boneka animasi, tubuh hanyalah sebuah kapal yang menggerakkannya. Dia merasa bahwa dia akan menemukan solusi yang dia tunggu-tunggu. Pada dasarnya, dibutuhkan daya dari bahan-bahannya sementara pembudidaya menghabiskan nafas dan energi mental untuk mengendalikannya. Mata Nuh masih tertuju pada kakinya. Tubuhku adalah materi peringkat 4, ia memiliki kekuatan lebih sedikit dari tubuh binatang buas tetapi masih sangat kuat. Berkat, nafas, dikeluarkan dari cincin luar angkasa dan diletakkan di medan, Nuh membutuhkan lingkungan yang sempurna untuk pelatihannya. Makna di balik garis yang telah saya isolasi lemah, tidak bisa mengekspresikan banyak kekuatan, saya pada dasarnya mencoba memaksa mobil mainan untuk berlari secepat mobil yang sebenarnya hanya karena saya memberikan lebih banyak kekuatan untuk itu. Tidak peduli seberapa kuat sumber dayanya, sebuah mobil mainan tidak akan pernah bisa melampaui mobil yang sebenarnya, itu hanya akan meledak, tidak mampu menahan tekanan sebesar itu. Dengan cara yang sama, garis-garis diagram dari mantra peringkat 0 tidak bisa mengekspresikan banyak kekuatan, saat batas mereka dilampaui, mereka hanya akan berhenti bekerja. Metode tulisan saya membutuhkan bahan yang bagus tetapi juga keinginan yang kuat. Kehendak saya dapat dipaksakan pada dunia dan menghasilkan efek yang saya inginkan tanpa meniru perilaku nafas. Jika saya ingin garis itu melampaui batas mereka, saya harus menambahkan keinginan saya di dalamnya. Nuh memejamkan matanya, ia telah terbiasa untuk memperbaiki nafas di lautan kesadarannya saat itu, tetapi ia hanya bekerja dengan maknanya yang tajam. Namun, dia membutuhkan sesuatu yang berbeda pada saat itu, sesuatu yang meledak. Nafas, dalam lingkup mentalnya memasuki lautan kristal, sementara Nuh benar-benar fokus pada menemukan kemauan baru untuk menyempurnakannya. Bab 272 Ketika Nuh sibuk bepergian dan berlatih, bangsa utra dipenuhi dengan desas-desus tentangnya. Penanam pertama unsur kegelapan yang muncul dalam beberapa dekade, pada kenyataannya, adalah anak haram dari keluarga bangsawan berukuran sedang. Kejahatannya menjadi dikenal luas dan banyak yang menghubungkan peristiwa tragis dengan orangnya. Hilangnya Doris adalah salah satunya, para pembudidaya tidak bisa berpikir bahwa dia telah lenyap karena masalah pribadi lagi setelah mereka mengetahui bahwa Nuh berada di daerah perburuan yang sama. Kematian Foybe dan Manuel adalah sama, penyelidikan kedua pada senjata mereka mengungkapkan beberapa petunjuk yang saling bertentangan tentang penyebab kematian mereka. Namun, sementara para bangsawan yang paling kuat memandang sosoknya sebagai noda pada otoritas mereka, para peladang yang lebih lemah menganggapnya dengan hormat. Nuh adalah seorang pria yang telah menentang statusnya untuk menjadi lebih kuat, ia telah bersembunyi di antara organisasi paling kuat di negeri ini dan sekarang dalam pelarian. Muridku tersayang, aku benar-benar William berada di lingkaran luar rumah Balvan. Suasana hatinya suram ketika dia melihat foto yang menggambarkan beberapa penjahat paling berbahaya di negara ini. Tidak perlu dikatakan bahwa Nuh ada di antara mereka. Kamu benar-benar telah tumbuh, bahkan pewaris agung di akademi itu bukan lawanmu, tampaknya seluruh dunia meremehkanmu. Matanya menunjukkan sedikit kasih sayang ketika dia mengingat adegan-adegan dari masa lalu. Kamu hanya anak yang cerdas dalam situasi yang sulit saat itu, bagaimana kamu bisa berakhir dalam masalah seperti itu? Dia menghela nafas. Dia tahu bahwa Nuh memiliki ambisi besar tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menuntunnya untuk menjadi orang yang diinginkan oleh seluruh bangsa. Tolong, aman dimanapun Anda berada, dan jika bisa, tinggalkan kebencian yang menghubungkan Anda dengan keluarga ini. Abaikan kita semua dan lihat saja jalan di depanmu, toh kita tersesat. Sanford dan Mark mendekatinya dan duduk di atas mejanya. Wakil Kapten, anak itu licik, aku benar-benar mengasihani organisasi selanjutnya yang akan menyambutnya. Saudaraku benar, dia telah berhasil melarikan diri dari keluarga kerajaan, orang-orang Balanda tidak akan pernah menemukannya. Mereka mencoba mengangkat moral William sedikit, mereka bertempur bersama dengan Nuh, mereka lebih punya perasaan padanya daripada tuan mereka. Kalian, apakah kamu tahu bahwa aku dapat membuat kamu digantung karena kata-kata ini? William tersenyum dan menggoda saudara-saudara yang balas tertawa. Kamu seharusnya lebih bahagia, anak itu aman dan sehat dan menjadi lebih kuat setiap hari saat dia dalam pelarian. Orang-orang tua seperti kita hanya bisa menonton ketika generasi baru menguasai dunia. Mark berkomentar tetapi kemudian dia melirik ke arah saudaranya. Sanford menganggup dan menunjukkan ekspresi tegas. William, keluarga ingin pergi ke rumah Balor dan mengadakan pertemuan dengan ahli waris mereka. Nuh telah tinggal bersama dengannya selama beberapa waktu sehingga para tuan ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Alice William melengkung mendengar kata-kata itu. Apakah muridku akhirnya berhasil memikirkan sesuatu yang bukan kultivasi? Sanford menunjukkan senyum bangga. Sepertinya ajaran saya memiliki beberapa efek pada dirinya. Asteris mengendus Asteris mereka tumbuh begitu cepat, suatu hari kamu berburu pemberontak dengan mereka, yang berikutnya mereka membuat gadis-gadis bangsawan jatuh cinta dengan mereka. Anak yang baik. Mark menahan tawa pada tindakan Sanford dan William hanya bisa menghela nafas bahagia ketika dia menggelengkan kepalanya. Periode terakhir adalah periode yang menegangkan baginya mengingat hubungannya dengan Nuh, tetapi Sandy dan Mark selalu mendukungnya, meredakan ketegangan itu. Jadi, mereka ingin aku pergi ke mansion. Sandy dan Mark mengangguk pada saat bersamaan. Kamu mengenalnya lebih baik daripada siapapun di mansion, mereka ingin kamu mendengar cerita gadis itu untuk melihat apakah kamu bisa mengerti kemana dia pergi. William mendengus mendengar kata-kata itu. Huff, aku pernah menghianatinya sekali, aku tidak akan melakukannya lagi. Namun, ku rasa aku harus melihat wanita ini. Dia membutuhkan persetujuanku jika dia ingin bersama muridku. Mark dan Sandy tidak bisa menahan tawa mereka lagi. Mereka mengerti maksud William, dia hanya ingin tahu lebih banyak tentang Nuh. Beberapa hari kemudian, di bagian tengah rumah Balor, June bertani diam-diam. Dia berada di ruang bawah tanah yang gelap ditutupi dengan prasasti dan tanda oranye bersinar di depannya. Saya telah menciptakan teknik yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya beberapa dari mereka yang dapat dianggap sebagai karya nyata. Anda tidak memiliki bakat untuk Rune tetapi Anda cukup baik dengan formasi. Ingat, surga dan bumi kecil tetapi juga adil, setiap jalan dapat mengarah ke hasil yang sama, Anda hanya perlu mencari tahu caranya. Suara eksentrik tanda bergema di ruangan itu, Rune di depan Juni membawa beberapa ajarannya. Rune, formasi, prasasti, masing-masing metode tersebut dapat digunakan untuk pembuatan teknik baru. Anda memiliki keuntungan besar karena Anda memiliki seluruh warisan saya tetapi Anda tidak dapat mengendur pada studi formasi Anda, saatnya akan tiba ketika Anda akan dipaksa untuk membuat sesuatu sendiri. Hal pertama akan menjadi sesuatu untuk menggantikan topimu yang terkutuk. Juni berteriak pada Rune tetapi tidak ada jawaban. Rune hanya membawa ajaran terdaftar, tidak ada kehendak di dalamnya. Dia menghela nafas memandangi benda mati, itu bukan pertama kalinya dia mendengar penjelasan itu, tetapi dia masih tidak bisa memaksakan dirinya menghabiskan berjam-jam untuk mempelajari formasi. Aliran desas-desus tentang Nuh yang terus-menerus membuatnya berkeliaran dalam ingatan yang dia miliki dengannya. Pertempuran pertama mereka di kapal udara, peristiwa-peristiwa di Royal Inheritance, hidup bersama mereka menghabiskan waktu mencuri anggur Ivor. Namun, Ivor sekarang sudah mati dan Nuh adalah penjahat, ingatannya yang bahagia selalu berubah menjadi bersalah. Kamu menyembunyikan begitu banyak tetapi masih memutuskan untuk mempercayaiku dengan warisan eksentrik. Saya bertingkah sangat kasar dan manja, tetapi Anda tidak pernah meminta apapun. Dia jelas ingat Nuh, dia ingat bagaimana tatapan dinginnya menatap dunia dengan acuh-ta'acuh. Fans, kamu di mana? Dia merindukannya, pada dasarnya Nuh adalah teman pertamanya dan dia telah memberinya kesempatan yang luar biasa, hanya meminta untuk tidak menggunakannya sebagai balasan terhadap dirinya. Pada akhirnya, Anda bahkan tidak bisa mempercayai saya. Kata-kata terakhir Nuh membuatnya merasa menyesal, dia ingin melakukan lebih banyak untuknya tetapi dia telah menghilang dan dia tidak tahu kapan dia akan kembali. Juni, utusan dari keluarga Balvan telah tiba. Juni kembali ke dunia nyata setelah komunikasi itu dan dia segera berdiri, berusaha menekan kemarahan yang dia rasakan. Bab 273. Sebuah meja penuh dengan makanan lezat diletakkan tepat di tengah-tengah salah satu kamar paling mewah di rumah Balor. Tabel membagi para pembudidaya di ruangan sesuai dengan keluarga mereka. Juni, ayahnya, dan patriar keluarga Balor ada di satu sisi sementara William, Rhys, dan Adrian ada di sisi lain. Tuan Otis, aku ingin menyampaikan penghargaanku karena mengizinkan kami bertemu pewaris keluargamu hari ini. Adrian berbicara dengan sopan kepada patriar keluarga Balor. Otis adalah seorang lelaki tua dengan rambut perak pendek dan janggut putih panjang, dia melambaikan tangannya pada kata-kata Adrian dengan senyum lebar di wajahnya. Ini hanya masalah kecil, kami senang membantu keluarga Balvan. Keluarga Balor hanyalah keluarga bangsawan berukuran kecil, bahkan jika mereka berada di wilayah yang berbeda, mereka masih harus menghormati keluarga yang lebih kuat. Aku sudah bicara dengan putriku, dia setuju untuk menjawab semua pertanyaanmu. Ayah June bergabung dalam percakapan itu, mengungkapkan niat baiknya kepertemuan itu. June tidak berbicara, dia hanya menatap Rhys dengan mata dingin. Terima kasih, Tuan Max, kami hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada putri Anda. Secara khusus, kami ingin tahu hubungan seperti apa yang ia miliki dengan Nuh. Lima kepala menoleh ke arah June yang terus menatap Rhys. Max menekankan tangannya di bahunya dan berbicara padanya dengan suara lembut. Juni, mereka sudah menanyakan pertanyaan mereka. June mengangguk. Aku tahu, aku hanya bingung. Bingung dengan apa sebenarnya. Rhys mengajukan pertanyaan itu, dia menjadi sangat tidak sabar di bawah tatapannya. Kamu tahu, ketika mereka mengatakan kepadaku bahwa kamu telah mengusir seorang jenius seperti fans, aku membayangkan bahwa kamu adalah semacam aset yang kuat. Sepertinya aku salah. June menjawab dengan jelas. Dia benar-benar terkejut bahwa ayah Nuh hanyalah seorang kultifator biasa, mengejeknya meskipun murni karena marah. Beraninya kamu. Rhys berdiri dari kursinya dan akan menamparnya ketika William meraih lengannya. Dewaku, dia memiliki tubuh peringkat 4, kamu hanya akan melukai dirimu sendiri. Murid Rhys mengerut ketika dia menatap wanita muda di depannya dan dia terbatuk keras sebelum duduk lagi. Aku minta maaf atas temperamennya, ini salah ku jika dia keluar liar ini. Max sedikit membungku, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan senyum bangga yang muncul di wajahnya. Yang benar adalah bahwa keluarga Balvan bisa menggertak mereka, tetapi mereka tidak bisa menyentuh June sama sekali. Tidak hanya dia mantan siswa akademi, tapi dia juga aktif bekerja untuk keluarga kerajaan, posisinya terlalu tinggi. Otis Balor hanya menyetujui pertemuan itu untuk membungkam rumor tentang hubungan June dengan Nuh. Tidak apa-apa, kamu juga mohon maafkan sifat adikku. Kamu bisa membayangkan bagaimana situasi ini mempengaruhi kesehatan mentalnya. Adrian berbicara. Dia tidak peduli dengan kata-kata June, itu benar, dia hanya ingin mendapatkan informasi berharga. Jadi, apakah kamu dalam hubungan romantis dengannya? Dia bertanya. June menurunkan pandangannya, pertanyaan itu mengingatkannya pada pertanyaan yang diminta Nuh kepadanya di akademi. Tidak, kami hanya mitra pertempuran. Tapi kamu sudah hidup bersama dengannya selama beberapa waktu, kan? Iya. Aku ingin tahu apakah kamu telah belajar sesuatu dari hidup bersama kamu dengannya. Adrian memimpin pembicaraan langsung ke bagian yang dia minati. June menurunkan pandangannya lagi, pikirannya meninjau kembali kenangan yang dia miliki tentang Nuh. Tidak, dia selalu sangat berhati-hati, dia tidak pernah mengungkapkan apapun tentang dirinya sendiri. Otis batuk ringan untuk bergabung dalam percakapan. June, dia penjahat, cobalah untuk mengingat sesuatu setidaknya. Namun, kata-katanya hanya memicu kemarahan June lagi. Sesuatu apa, yang aku tahu tentang dia adalah bahwa namanya Fence dan dia lebih kuat dariku. Dia tidak pernah berbicara tentang dirinya sendiri, dia tidak pernah bertanya apa-apa kepada siapapun, pada dasarnya dia telah menghabiskan tiga tahun berkultivasi seperti orang gila. William menundukkan kepalanya karena kata-kata itu, mereka dengan sempurna menggambarkan pemuda yang dia ingat. Jadi, kamu tidak tahu kemana dia pergi. June menggelengkan kepalanya pada pertanyaan Adrian. Tidak, dia juga tidak mempercayaiku. Keheningan menyelimuti ruangan itu, para petani dari keluarga Balvan mengerti bahwa mereka baru saja menyianyiakan waktu mereka. William ingin berbicara tetapi posisinya tidak memungkinkannya untuk melakukannya, dia hanya di sana untuk mencoba memahami pesan tersembunyi apapun dalam kata-kata June. Kau meninggalkan bahkan kasih sayang gadis ini. Muridku, aku benar-benar minta maaf. Dia tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri untuk masalah kepercayaan Nuh, di rumah besar, dia tidak pernah memiliki kemampuan untuk secara aktif membantunya. June, di sisi lain, hanya melampiaskan amarahnya. Dia telah bergabung dalam pertemuan itu untuk belajar lebih banyak tentang Nuh tetapi dia jelas kecewa. Kemarahannya tidak datang dari orang-orang di depannya tetapi telah lahir dari kata-kata terakhir Nuh. Jika kamu pernah mencoba menggunakan kekuatan itu untuk menyakitiku, aku akan meninggalkan semua momen indah yang kita miliki bersama dan membunuhmu tanpa ragu-ragu. Dia ingat dengan jelas kata-kata dia menerima warisan. Pada akhirnya, Anda tidak bisa mempercayai saya. Kemarahannya datang dari saat itu. Nuh tidak punya apa-apa, tidak ada yang bisa diandalkan, tidak ada yang menjaganya. Dia membawa beban warisan eksentrik dan dia harus memberikannya kepada seseorang. Dia telah memilih June tetapi dia melakukannya karena situasinya. Kesadaran itu telah menyakiti June dan dia masih membawa kesedihan itu. Tangannya mengepal setiap kali dia memikirkan saat itu, interaksi terakhir dengan Nuh. Aku sangat mengganggumu tentang dirimu yang sebenarnya. Aku benar-benar idiot. Lain kali saya melihat Anda, saya akan memastikan bahwa Anda memahami posisi saya terhadap Anda. Dengan resolusi itu dalam benaknya, June berdiri dari meja dan meninggalkan pertemuan, kembali berkultivasi. Bab 274. Sementara itu, Nuh berdiri dari posisi bersilah. Matanya terfokus, pikirannya tidak pernah lebih tajam. Dia menekan dua kali di medan, pada dasarnya tidak menerapkan kekuatan sama sekali, dan kakinya melepaskan gelombang kejut yang bergema di seluruh gua. Peringkat 3. Tatapannya bersinar, dia menatap hasil kehalusannya dengan kegembiraan. Saya akhirnya mengerti bagaimana saya akan membuat teknik dengan metode tulisan saya. Nuh telah memperbaiki, nafas, di lautan kesadarannya memperbaiki pikirannya pada gambar pesawat yang berangkat. Dia membutuhkan bahan peledak, dia membutuhkan akselerasi, pesawat-pesawat dari dunianya sebelumnya adalah satu-satunya yang cocok dengan kualitas-kualitas itu. Memaksakan kehendaku di dunia surga dan bumi, ini adalah jalanku. Dia telah menyempurnakan, breyat, itu dan dia menggunakannya untuk memperkuat seni bela diri, menciptakan efek yang cocok dengan seni bela diri peringkat 3. Menggunakan, nafas, itu untuk tekniknya memberinya perasaan aneh, dia tidak menggunakan dantiannya, dia merasa seolah-olah tubuhnya melanggar semacam aturan alami. Pikiranku adalah dunianya sendiri. Nuh mendengar suara berdengung ketika dia menyadari itu, pikirannya beresonansi dengannya. Saya tidak bisa menghasilkan, nafas, tetapi saya bisa memberikan arti. Teknik saya tidak pernah dimaksudkan untuk mengikuti kehendak langit dan bumi. Beberapa baris diagram mantra peringkat 0 tidak dapat digunakan untuk membuat seni bela diri peringkat 3. Namun, Nuh baru saja melakukannya. Curi, nafas, perbaiki menurut kehendak Anda sendiri, gunakan untuk menghancurkan batas dunia ini. Nafas, adalah kehidupan, nafas, adalah segalanya. Keajaiban yang dimungkinkan berkat energi semacam itu tidak terbatas. Nuh tidak bisa tidak terkejut setiap kali dia memikirkannya. Energi ini dapat menciptakan materi. Ini adalah fondasi dunia, asal mula yang sebenarnya. Surga dan bumi memproduksinya untuk mengisi dunia mereka tetapi saya dapat mencurinya karena alasan pribadi saya. Pandangannya tertuju ke pinggang rendahnya, dia dengan sopan menatap dantiannya. Energi itu bukan milik saya. Kemudian, perhatiannya kembali ke punggungnya, tempat acu poinsnya. Energi itu bukan milikku. fokusnya kembali ke pikirannya, tempat pribadi sesungguhnya dari setiap kultifator. Ini adalah dunia pribadi saya. Berhasil dalam melanggar batas diagram telah memperbesar sudut pandangnya, dia akhirnya mengerti bagaimana cara membuat teknik dengan metode tulisannya. Pikiranku hanya bisa mengandung begitu banyak, nafas, aku perlu dantianku untuk mencurinya juga. Dia membuat rencana untuk masa depannya. Saya telah menyempurnakan, nafas, di lautan kesadaran saya dan menggunakannya untuk seni bela diri saya, efeknya telah melampaui harapan saya. Seni bela diri peringkat 3 telah lahir dari mantra peringkat 0, yang secara teori tidak mungkin. Namun, jika nafas yang mengandung makna tertentu digunakan, efek tersebut dapat diperoleh. Langit dan bumi mengisi nafas, mereka dengan makna netral, tidak memiliki penggunaan khusus. Namun, ketika saya menetapkan maknanya menjadi satu efek tunggal, itu membantu dalam melampaui batas dunia. Surga dan bumi tidak memihak dan adil. Nafas, mereka dapat diserap dan digunakan oleh semua makhluk hidup. Namun, energi itu hanyalah bentuk bahan bakar, itu tidak dapat digunakan untuk melampaui batas tertentu. Namun demikian, Nuh Mahir dalam metode penempaan elemental. Metode itu mengharuskan dia untuk memaksakan kehendaknya pada nafas, untuk menciptakan keajaiban, maknanya sendiri dapat membentuk energi itu sesuai dengan apa yang akan dia lakukan, sangat meningkatkan efektivitasnya. Itulah tepatnya yang dia lakukan dengan seni bela dirinya. Satu-satunya masalah adalah bahwa saya memiliki batasan pada berapa kali saya dapat melakukan itu, nafas, dalam pikiran saya pada akhirnya akan dikeluarkan. Lautan kesadaran tidak dimaksudkan untuk menyimpan, breat, kemampuannya terbatas di bidang itu. Itu berarti bahwa Nuh hanya bisa menggunakan seni bela diri untuk beberapa kali sebelum, nafas, yang halus benar-benar habis. Di masa depan, saya perlu membuat teknik kultivasi yang memungkinkan saya untuk menyimpan, nafas, curian di dantian saya, saya tidak bisa mengabaikan penggunaan semacam ini. Jika dantiannya mampu menyerap dan menyimpan, nafas, yang dicuri dari surga dan bumi, ia akan menyelesaikan masalah jumlah terbatasnya. Saat ini, pusat kekuatanku masih lemah, aku hanya bisa melakukan seni bela diri dengan kekuatan peringkat ketiga. Ketika pikiran saya membaik, saya akan dapat menanamkan keinginan yang lebih kuat pada, nafas, memperoleh hasil yang bahkan lebih kuat. Sial, aplikasi metode tulisan saya bisa tidak ada habisnya. Noah sangat bersemangat, akhirnya dia menemukan cara pribadinya dalam membuat teknik. Dia masih harus meningkatkan pusat kekuatannya dan dia tidak sepenuhnya yakin bagaimana menerapkan metode itu di setiap bidang budidaya tetapi dia telah menemukan jalannya setidaknya. Asap hitam dari bentuk iblis dapat dikontrol jika saya membuatnya dengan nafas yang halus. Jawabannya tepat di depan saya tetapi saya tidak bisa melihatnya. Noah menekan lagi di tanah, kakinya melepaskan gelombang kejut setiap kali dia memberi mereka nafas di dalam lingkup mentalnya. dia melakukan gerakan itu berkali-kali selalu mengeluarkan energi halus itu. Awan hitam di atas laut dalam benaknya dikonsumsi dengan cepat itu hanya memungkinkan sepuluh penggunaan seni bela diri Nuh. Hanya sepuluh kali itu tidak buruk. Hanya di peringkat ketiga tubuhku sendiri bisa menyamai akselerasi ini. Yah, sepertinya setiap kemajuan baru bisa menunggu pikiranku untuk mencapai peringkat ketiga. Kronekizer ketiga keluar dari cincin ruang angkasa Nuh ia diatur untuk mempercepat kedatangan terobosannya. Aku ingin tahu, jika aku harus memperbaiki semua, breat, didantianku dan menggunakannya untuk memasuki bentuk iblisku, seberapa kuat aku akan. Bab 275 Satu tahun berlalu dengan tenang. Nuh tidak memiliki musuh di bagian benua itu sehingga perjalanannya sangat damai. Juga, sebagian besar waktunya dihabiskan dalam pengasingan, meningkatkan pusat kekuatannya sebanyak yang dia bisa. Negara-negara di wilayah pengaruh kekaisaran yang ia lintasi bekerja dengan cara yang sama dengan bangsa Soprat, mereka dipenuhi dengan budak yang dipaksa bekerja untuk penambangan Fostum. Mau bagaimana lagi? Noah selalu tinggal di dekat garis pantai barat dan bahan itulah yang memungkinkan rakyat jelata kekaisaran untuk mengolah. Permintaannya di pasar tidak dapat dipenuhi hanya dengan menggunakan satu negara. Nuh telah memilih untuk menghindari perkemahan-perkemahan lain yang dia temukan di sepanjang jalan. Dia telah mempelajari segala yang dia bisa dari Ross, tidak ada gunanya bertemu dengan prajurit lain dan beresiko mengalami masalah. Perjalanan semacam itu memungkinkan dia untuk memusatkan kultifasi dan, karena dedikasinya, beberapa terobosan akhirnya tiba. Yang pertama menyangkut tubuhnya, dan tiannya telah merawatnya sejak lama, membuatnya mencapai puncak tingkat bawah dari peringkat keempat. Tubuhnya kemudian berhenti membaik, jika Nuh ingin terus melatihnya, ia akan membutuhkan metode pemberian makanan peringkat lima. Yang kedua menyangkut dan tiannya. Lebih dari tiga tahun telah berlalu sejak ia menjadi kultifator peringkat dua dan lebih dari satu tahun telah dihabiskan sementara memiliki tubuh peringkat empat. Dengan berkah, breat, yang mempertahankan kepadatan tinggi, breat, dimanapun ia tanam dan rutinitasnya yang kaku, Nuh telah mencapai tahap cair dari peringkat kedua dan tian. Apa yang mengejutkannya dalam terobosan itu adalah bahwa dia tidak perlu menggunakan pil bumi atau sumber daya lainnya untuk membantu dalam proses itu, pikirannya telah meningkat terlalu banyak setelah pewarisan glutlin, energi mentalnya cukup untuk memaksa kompresi. Ada pun apa yang memprihatinkan pikirannya, setelah terobosan dan tiannya, ia telah mampu menyimpan, breat, cair di dalamnya, lebih lanjut meningkatkan tekanan internal pada bola dan meningkatkan efek seni bela dirinya. Meskipun, kekuatan seni tetap di peringkat ketiga, Nuh tahu bahwa masalahnya ada pada kekuatan kehendaknya. Segera pikiranku akan mencapai peringkat ketiga, saat itulah aku akan secara aktif melanjutkan pengampunanku. Nuh berada di rongga yang ia gali di pohon, ia menggunakan momen istirahat itu untuk kembali ke kondisi puncaknya. Dia telah mengerti pada saat itu bahwa kekuatan dibalik keinginan bahwa dia dapat memaksakan pada nafas tergantung pada kekuatan pikirannya. Bahkan jika emosinya kuat, tingkat kesadarannya masih menghalangi dia untuk menciptakan keinginan yang sangat berdampak, menurunkan kekuatan ciptaannya sebagai konsekuensinya. Tidak yakin bahwa dia bisa mengendalikan proses serta ketika dia menggunakan yang gas. Tubuh yin saya akhirnya lengkap, itu tidak akan menjadi lebih kuat kecuali saya menemukan metode bergizi baru, dan Tian saya telah membesar sejak memasuki tahap cair, cadangan, nafas, saya cukup untuk pertarungan yang berkepanjangan, pikiranku mendekati batas peringkat kedua, tekanan internal yang konstan dan warisan garis keturunan akan membuatku mencapai peringkat ketiga segera. Tidak ada gunanya menghindari zona bahaya lagi. Alasan mengapa dia telah melintasi negara-negara berpenghuni di bagian pertama perjalanannya adalah karena dia masih tidak percaya diri memasuki zona bahaya dengan levelnya. Pertarungan dengan pemimpin cacing di Baredungion telah membuat cukup jelas bahwa dia masih terlalu lemah untuk menghadapi peringkat empat binatang ajaib sendirian. Namun, dan Tiannya akhirnya mencapai tahap cair peringkat kedua. Itu adalah salah satu persyaratan dasar untuk mengalahkan makhluk peringkat empat. Tentu saja, Nuh ingin menguji kecakapannya yang sebenarnya. Pohon tempat dia beristirahat berada di perbatasan zona bahaya yang disebut hutan Leston. Daerah itu adalah jalan tercepat menuju tujuannya, menghindari itu berarti membuang-buang waktu berbulan-bulan. Juga, Nuh tidak dapat menemukan alasan untuk menghindarinya, zona bahaya biasanya tidak memiliki pemukiman manusia dan lebih sulit untuk diselidiki, jejaknya dapat ditutupi dengan lebih mudah. Lagipula dia masih dalam pelarian, menyeberangi negara-negara berpenduduk hanya akan meninggalkan jejak perjalanannya, Nuh tidak percaya selama sedetik pun bahwa rambut pendeknya dapat menutupi identitasnya. Peta itu mengatakan bahwa hutan memiliki beberapa bungkus binatang ajaib tipe serigala dan beberapa dari mereka dipimpin oleh makhluk peringkat 4. Itu bukan tempat teraman di mana untuk menguji kekuatan saya saat ini tetapi itu harus dilakukan. Serigala tidak bisa terbang dan mereka hanya memiliki serangan jarak jauh yang lambat, Nuh tidak perlu takut pada mereka. Yang dia khawatirkan adalah bahwa peta itu tidak memberinya informasi tentang binatang buas ajaib lain di daerah itu, Nuh hanya tahu nama hutan dan bahwa ia memiliki serigala yang kuat. Melawan makhluk kuat meningkatkan kekokohan mentalku dan aku perlu memastikan bahwa kekuatanku cukup untuk membunuh makhluk peringkat 4. Terlalu banyak hal akan berubah begitu pikiran saya memasuki peringkat ketiga, saya perlu tahu bahwa saya bisa mengalahkannya. Nuh telah meletakkan sebagian besar rencananya untuk masa depan, menunggu ruang mentalnya untuk melakukan terobosan. Sederhananya, dia punya tiga proyek untuk masa depan. Yang pertama adalah untuk membawa kekuatan seni bela dirinya di peringkat keempat dan pikirannya terlalu lemah untuk melakukannya. Yang kedua adalah penciptaan pedang iblis, memiliki lautan peringkat 3 akan memungkinkan dia untuk lebih mengontrol proses dan untuk memasukkan keinginan yang lebih kuat, layak menunda penciptaannya karena dia relatif aman sekarang. Yang ketiga adalah penciptaan pendamping darah dari binatang ajaib peringkat 4. Nuh telah memutuskan untuk bermain aman dan menunggu pikirannya untuk mencapai peringkat ketiga sebelum mencoba melakukan prestasi itu. Sudah waktunya. Matahari menghilang di Cakrawala, meninggalkan tempatnya pada malam hari. Nuh keluar dari rongga tempat dia berada dan dengan tenang melompat ke salah satu cabang di depannya, dia akan berburu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!